Sampai saat... Baik, kita langsung saja. Terima kasih untuk saudari Anissa yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, kita mendengarkan kata sambutan dari Kelvin Pratama selaku Ketua Umum Mapa Launtan Periode 2021-2022. Kepada saudara Kelvin Pratama, disilahkan. Terima kasih. 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 biospir kita antara ekosistem perairan dan ekosistem daratan itu mempunyai suatu hubungan yang sangat keterkaitan. Melihat dari tema yang diusung oleh adik-adik Mapala, yaitu menjaga ekosistem rainforest dan coastal, di sini kita akan melihat bagaimana ekosistem itu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan dari ekosistem yang ada di dalam rainforest. Bercerita tentang ekosistem rainforest tentunya di sini sudah meliputi ekosistem yang ada dari daerah pantai sampai dengan daerah pegunungan. Dan yang menjadi perhatian pokok di kita adalah wilayah Indonesia sangat dibatasi oleh wilayah perairan dan tentunya pada ekosistem pesisir ekosistem coastal ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita diskusikan bersama bagaimana ekosistem ini bisa kita jaga kita manfaatkan untuk kesejahteraan bagi masyarakat kita terutama bagi warga Indonesia pada umumnya. Maka mudah-mudahan dengan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita dari Bapak Hendardi dan Saudara Yadi, ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para peserta webinar untuk memahami di kedua ekosistem tersebut. Pemampatan pelestarian dari ekosistem yang ada di Buka Buka. ini. Maka pada kesempatan ini juga kami atas nama pimpinan Universitas Tanjung Pura dalam hal ini wakil rektor tiga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hendardi dari selaku kepala balai PSPL Pontianak yang bersedia menjadi narasumber dalam acara webinar ini dan kepada Saudara Yadi dari Yayasan PRCF yang juga menjadi narasumber pada webinar ini kami mengucapkan selamat melaksanakan dan mengikuti seminar semoga ini menjadi menjadi Pak Untan dan Ketua Panitia, saya ucapkan terima kasih atas segala usaha yang dilakukan di dalam merayakan salah satunya melalui webinar dalam rangka hari ulang tahun UKM Makpala Untan. Maka dengan memanjatkan, puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, webinar dalam rangka hari ulang tahun Mapala Untan dengan topik peran generasi milenial, menjaga ekosistem rainforest dan pasal yang dilaksanakan pada rakyat sejatera buat kita semua Terima kasih. 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 Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, terima kasih. Kepada Saudari Nur Siawati, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami ucapkan selamat pagi dan jaga ekosistem rekoris dan poster. Terima kasih. 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 Bapak Yadi, Bapak Yadi, Bapak Yadi Purwanto Eskut dari... Terima kasih. Terima kasih. Bapak Yadi, Terima kasih. 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 di pohon-pohon dengan baik jenis kayu-kayuan dengan banyak sekali biomanya kemudian ada campuran atau sejenis dan inti akhirnya dalam cipta iklimikro ah apa sih iklimikro itu jadi bahasa sederhana lagi nih kalau kita mungkin ah teman-teman biasa yang lewat di Jalan Ayani itu kemudian ada di simpangan lampu merah itu ada sedikit perbedaan suhu di sebelum masuk ke persimpangan itu dan setelah masuk persimpangan situ ketika berada di sekitaran arboritum Untan yang ada di yang berbeda di luar hutan seperti itu jadi ketika hutan itu terjaga maka akan banyak sekali apa nggak kita rasa robot kita Rasakan ya seperti itu itu eh kemudian ah kit así 21 6 tahun Hutan bakau yang dekat perairan, mungkin dekat kostol seperti itu. Kemudian ada hutan rawa-rawa gambut. Kemudian ada sabana. Jadi ada satu cagar alam di Mora Kendawangan itu. Itu tipe hutannya cukup bagus. Namun ada tipe-tipe hutan yang dapat kita pelajari. Jadi mulai ada bakaunya, ada rawa, ada sabana-sabana ataupun padang rumput yang terkenal. Kemudian ada hutan hujan tropis. Mungkin hutan musim itu ada di Pulau Jawa. Ini di Afrika. Jadi ketika hutan musim, pada waktu tertentu hujan cukup banyak. Tapi pada waktu itu hujan tidak ada dan kering seperti itu. Kemudian ada hutan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu yang ada di Indonesia. Indonesia tadi memang salah satu negara yang mempunyai hutan tropis yang cukup besar. Awalnya kita nomor tiga di dunia, tapi dari stasi terakhir kita lihat kita berada di posisi keempat. Mungkin dengan degradasi dan deforestasi, itu menyebabkan adanya penurunan dari kualitas dan kondisi hutan yang ada di Indonesia. Itu cukup disayangkan. Karena hutan hujan tropis itu sendiri memiliki nilai ekologi yang cukup mempengaruhi iklim global. Sehingga ke depannya, kita sebagai generasi muda cukup harus menjaganya. Karena konteksnya bukan hanya berada di wilayah domestik atau wilayah kita di kalabar saja, tapi mempengaruhi iklim regional ataupun global. Oke, secara singkat, kalau kita melihat titik-titik yang tropis adalah kita akan melihat bahwa akan didumulasi pohon-pohon tinggi dan dengan daun yang lebat. Ini bisa dilihat dari beberapa lokasi mungkin di Taman Nasional ataupun hutan yang masih utuh. Kita lihat tegakan-tegakan yang cukup tinggi. Mungkin teman-teman kemarin yang baru melakukan ekspedisi ke Tanjung Lokang ataupun di wilayah timur, mungkin masih menjumpai tegakan-tegakan pohon yang cukup besar, lebih dari 100 atau 200 cm diameternya, yang tinggi 30 sampai 40 meteran. Kemudian kelembapan udaranya tinggi, jadi kita di bawahnya atau di dalamnya, itu akan merasakan perbedaan udara yang cukup berbeda. Kemudian vegetasinya berlapis. Dan matian, ketika bicara tentang ciri hutan udian tropis itu, kita melihat ada lantai hutannya yang bisa bersih, kemudian ada tingkat pohon sapling yang banyak, ada pohon besar yang menawangi, yang memiliki kanopi yang cukup luas. Kemudian karena kanopinya menutupi lantai hutan, maka matanya sangat susah untuk menjangkau dasar hutan. Jadi kalau kita lihat di hutan-hutan primer, itu biasanya kita bisa lihat dengan jalan umkon mungkin 50 meter, itu masih bisa melihat pohon-pohon lain ataupun tidak ada vegetasi rendah yang menutupi lantai hutan. Seperti itu. Kemudian mempunyai daya regresi tinggi. Jika dilihat dari ciri hutan utropis, karena tanah di lantai hutan itu banyak sekali humus, jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang ada di hutan hujan, contohnya seperti keluarga di Plorkap, itu memang pada waktu tertentu dia akan ada paneraya, masrut itu, kemudian biji-bijinya akan lebih mudah untuk bertunas. Jadi dengan tingkat humus yang tinggi di permukaan atau di lantai hutan itu mempercepat untuk regenerasi. Lanjut, Mbak. Kemudian, dimana sih posisi atau penelokasi hutan hujan tropis? Jadi kalau kita lihat, kita berada pada jalur ekuator atau jalur kastiwa, maka sepanjang garis kastil kastiwa di muka bumi ini itu akan didominasi oleh hujan tropis. Kemudian cicirnya adalah dengan curah hujan cukup tinggi, kemudian temperatur yang bisa kata lebih rendah, kemudian kelembapan udara 80%, kemudian hampir setengah spesies darat bumi itu ada di hutan neutropis. Kemudian juga hutan neutropis juga menghasilkan 25-30% oksigen dunia yang punya cadangan karbon cukup besar. Kemudian satu-satu yang menarik adalah ketika hutan hujan yang ada di Amerika Serikat itu sangat mempengaruhi curah hujan yang ada di Amerika Serikat, yang ada di utaranya. Begitu pula juga hutan yang di Asia Tenggara, itu mempengaruhi pola hujan yang ada di Eropa Tenggara dan Cina. Jadi hutan, khususnya hutan hujan tropis yang ada di Indonesia sangat mempengaruhi iklim regional ataupun global seperti itu. Kemudian, rainforest atau tanjur tropis juga menjaga siklus air, dan matian ada proses transpirasi di situ ketika dia menguap, dia akan memasuk atmosfer dan menjadikan curah hujan. Dan ketika pohon ataupun hutan berkurang, maka proses transpirasi yang akan ke atmosfer akan berkurang dan akan menyebabkan wilayah yang tertentu akan mengalami kekeringan. Kemudian, hutan hujan juga menghasilkan atau masuk 75% dari air tawar dunia. Jadi kalau kita lihat bahwa rainforest dengan bentuk perbukitannya akan menghasilkan das-das yang menghasilkan sungai-sungai dan akhirnya akan dimanfaat oleh masyarakat atau manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian, hutan hujan tropis dengan struktur pohonnya yang besar, dengan perakaran kuat, itu dapat menahan banjir dan erosi karena akhirnya yang cukup kuat dan masuk ke dalam. Dan ini sangat berpengaruh pada pekotan tanah. Lanjut, Mbak. Dari data yang kami peroleh, bahwa di Indonesia ada 39 juta hektare sekian, 200 juta tropis, dan di Kalabar ada 9 juta hektare, dan itu 23 persen utam juta tropis yang ada di Indonesia. Jadi kita bicara tadi global, regional, dan bicara lokal bahwa hutan hujan yang ada di Kalabar cukup berpengaruh terhadap perubahan iklim yang ada di regional ataupun di global. jadi menjaga hutan tropis, khususnya di Kalabar, juga berdampak pada perlindungan dan menjaga iklim yang global. Selain tadi bicara tentang pohon, bicara tentang vegetasi, ini kami jumpai dalam kegiatan kami di mengawal beberapa hutan desa. Jadi dalam hutan hujan tropis juga banyak menghasilkan buah-buah nutan yang sebagian besar dimanfaat oleh satwa endemik maupun satwa yang ada di hutan tersebut, maupun bisa dimanfaat oleh masyarakat sekitar sebagai ketahanan pangan. Jadi banyak jenis-jenis buah-buahan hutan yang kami peroleh dan dapati, dan kami dokumentasikan, itu jika hutan hujan ataupun hutan salah umum itu rusak, maka sumber benih ataupun buah hutan itu akan berkurang, juga akan berdampak pada satwa dan masyarakat pada sekitar hutan. Lanjut, Pak. Kemudian pada kehidupan di hutan hujan tropis, itu kita lihat bahwa dengan vegetasi yang variasi, kemudian ada tegakan-tegakan yang lebih tinggi, itu membuat beberapa satwa lebih dominan untuk tinggal di kanopi, kemudian di pepohonan daripada di lantai hutan. Contoh khasus adalah kita sering dengar lengkingan ataupun suara dari kelempiau untuk berkomunikasi pada hutan-hutan primer, kemudian jenis bucerita daya atau perangkung itu akan lebih banyak berada di puncak-puncak pohon dengan pakan yang banyak seperti itu, kemudian dengan hutunya buah hutan ataupun pohon, akan lebih banyak satwa yang berada di hutan tersebut. Lanjut, Pak. Salah satu jenis tumbuhan yang kita dapat lihat dan kita amati di hutan jenis tropis adalah selalu didominasi oleh keluarga diptorekap, yaitu tumbuhan dengan biji bersayip dua itu, kemudian dengan banyak sekali beberapa jenisnya, itu selalu didominasi dan selalu kita temui pada hutan jenis tropis. Kembali lagi bahwa jenis jenis pohon tersebut itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan, bahan pertukangan, dan lainnya. Jadi, jika hutan yang tropis itu berkurang luasannya, juga akan berdampak pada pemanfaatannya, walaupun dalam konteks konservasi, kita juga melihat manfaatan hutan, selain tadi buah, juga dalam sistem perkayuannya seperti itu. Tapi lihat dari fungsi kawasannya seperti itu. Ini beberapa jenis tumbuhan yang sering kita lihat di hutan jenis tropis, Mbak. Kemudian ada beberapa jenis yang terjumpai juga di Sulawesi dan di Pulau Jawa. Lanjut. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan, tapi sedikit kami... Mungkin berbagi pengalamannya adalah kami di ISM Percep Indonesia tiga tahun terakhir ini prosesnya adalah memonitoring beberapa hutan desa yang telah mendapatkan SKH pelulannya dari kementerian. Sesuatu bentuknya adalah kami melakukan patroli di hutan desa tersebut setiap bulan. Jadi kami memantau kondisi hutan desanya. Kami memantau kondisi hutan desanya per bulan kami catat tumbuhannya, tadi seperti bawah hutannya, satwa, kemudian apakah ada tadi degerasi dan deforestasi. berbicara tentang generasi milenial, jadi banyak sekali teman-teman yang bergabung sama kami, itu di kategori masih muda, kemudian punya peluang untuk bisa memberikan informasi dengan hasil kegiatan kami di lapangan, kemudian dengan teman-teman yang tergabung di mapala hutan, juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan hutan ekosistem di lingkungan kepada generasi muda di lingkungannya seperti itu. Kemudian dengan era digital sekarang, teman-teman yang mungkin habis ekspedisi ataupun berkegiatan di tempat lain, lebih mudah untuk mengekspos dan mengeksplorasi hasil temuannya di media sosial atau apa, itu salah satu bentuk dari memonitor ekosistem, memonitor hutan, sehingga kita bisa memantau dan melihat kondisi hutan terakhir pada saat ini. Itu yang sedikit bisa kami sampaikan, lebih kurangnya minta maaf dan terima kasih. Sampai kembali. Alhamdulillah, terima kasih untuk materi pertama kita yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi pertama kita kali ini sudah selesai. Untuk sesi tanya jawab, nanti akan dibuka setelah bermateri kedua. Nah, mari kita lanjutkan untuk materi kedua kita kali ini, yaitu tipe-tipe habitat hutan pesisir. Sering sekali kita mendengar mengenai hutan pesisir. Namun, apasajakah hutan pesisir itu? Nah, pada kesempatan kali ini, akan dibahas oleh narasumber kedua kita. Yaitu Bapak Insinyur R. Andri Indriyashworo, SMN. Dari Balai Pengelolaan Sumber Daya, Pesisir, dan Laut. Silahkan untuk Bapak kami berikan waktu 55 menit. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Moderator, Mbak Nurul. Tama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, yang saat ini diwakili oleh Pak Fernando Manurung, FT. Saya hormati juga Pak Fernando dari Yayasan Pelestarian Ragam Kayati Cipta. Fondasi Indonesia. Dan tentunya juga Bapak Ibu yang kebetulan bisa hadir bergabung di sini. Dan tentunya adik-adik mahasiswa yang tergabung dari MAPALA Universitas Tanjung Pura. Solusi, oh maaf, Kalimantan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Togar dan Pak Togar yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa memberikan sedikit informasi maupun mungkin berbagi ilmu dengan beberapa ibu adik-adik yang hadir pada hari ini. Saya katakan adik-adik ini karena memang yang hadir sebagian besar mungkin dari MAPALA ya, yang kebetulan juga mungkin usianya sama dengan putera saya. Tapi pada intinya, sekali lagi saya juga mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun untuk MAPALA. dan tentunya juga selamat merayakan hari habitat se-dunia. Bisa saya melakukan sharing untuk apa namanya, Pak Parat? Baik Pak, ini materinya sedang di-share kita dulu. ada sedikit kendala, Pak. Mohon maaf. Oke. Atau kalau memang dari sana bisa, silakan. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Sudah? Muncul belum ya? Terima kasih. Baik, kalau sudah terlihat, sudah terlihat ya Bapak-Ibu sekalian, adik-adik? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak. Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya banggakan. Mungkin lanjut dulu, sebentar. Kami dari BPS Pontianak, tentunya salah satu instansi atau unit pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya Presiden Laut. Ini adalah satu unit pelaksanaan teknis di bidang pengelolaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kami memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, diantaranya melakukan atau melaksanakan perlindungan, persetarian, dan pembuatan sumber daya Presiden Laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya. Kemudian juga beberapa pelaksanaan jenis dan genetik ikan. Yang ini memang penting sekali karena memang konservasi terkait dengan habitat jenis dan genetik ikan ini menjadi harta dari negara manhayat yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian juga beberapa program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian juga terkait dengan pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis. Kalau berbicara mengenai balai pengelolaan sumber daya Presiden Laut ini, memang walaupun secara nomenklatur berbunyi atau tersirat dalam bentuk balai pengelolaan sumber daya Presiden Laut atau BPSPL Pontianak, tetapi secara kewilayahan atau wilayah kerja kami, itu meliputi seluruh wilayah dari pulau Kalimantan atau di lima provinsi yang ada, yaitu di Kalimantan Barat, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi memang wilayah kerja kami itu meliputi hampir seluruh keseluruhan itu. Sebetulnya di dalam melaksanakan program maupun pelayanan publik kepada masyarakat, karena memang dari kegiatan kami yang saya sampaikan tadi di Tupoksi tadi, ada yang terkait dengan pelayanan, kemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk dalam apelixitis. Oleh karena itu, ada beberapa wilayah yang memang harus kami tempatkan beberapa staff kami, terutama yang sudah ada adalah di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin, dan tentunya juga satu lagi ada di Kalimantan Timur atau di Balikpapan. Sedangkan untuk di Kalimantan Tengah, kemudian di Kaltara, itu kita akan menempatkan beberapa staff, khususnya di pintu-pintu keluar dari akses perlintasan dari komoditi jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk dalam apelixitis. Jadi, kebangan dari rencana kerja kami untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha yang mengkhususkan kepada jenis-jenis tertentu yang memang masih bisa dikelola atau bisa dimanfaatkan sepanjang memang mengikuti peraturan atau regulasi yang sudah ada. Berbicara masalah hutan pantai, saya menyampaikan atau mendetailkan terkait dengan tipis seperti formasi pescaprei yang merujuk kepada tumbuhan merambat seperti spesies hipomea, atau misalnya seperti didominasi oleh tanaman kacang-kacang dan sebagainya, atau formasi bedingtonia yang terkait dengan poin-poin yang nyamplungan, kemudian juga pace, atau kepuk, atau ketapang. Tetapi saya akan berbicara mengenai ekosistem. Sebagai mana tadi yang disampaikan oleh Pak Togar, bahwa memang ekosistem yang ada di wilayah pesisir itu, itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Tetapi dia merupakan satu kesatuan komponen yang penting yang mencirikan ekosistem perairan tropis, yaitu adalah ekosistem mangrove, kemudian juga ada ekosistem padang lamun, kemudian ada ekosistem terunggu karang. Nah, yang terkait dengan mangrove ini memang memiliki beberapa peran seperti kita tutupan hutan mangrove di Indonesia ini seluas 3,3 juta hektare yang merupakan terbesar di dunia. Ini dengan catatan, kira-kira mudah-mudahan tidak ada seperti yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi, degradasi hutan ini bukan saja hanya terjadi di hutan tropis, di darat, tetapi juga di dalam hutan pesisir yang ada di daerah pesisir. Dan mangrove ini juga merupakan mampu menyimpan 150 miligram karbon per hektare, dan juga menjadi wilayah asuh biota laut, kemudian juga pelindung pesisir dan juga menjaga kualitas perairan. Kemudian untuk padang lamun sendiri, yang kita ketahui sebagaimana yang sudah dipublish oleh LIPI pada tahun 2018 padang lamun kita ini sebesar 293.400 nektar yang sudah terverifikasi. Walaupun sebenarnya lebih daripada itu, tetapi yang sudah tervalidasi berdasarkan hasil penelitian kajian dan sebagainya oleh LIPI melalui program Cormap-nya itu sebesar 293.000. Kemudian padang lamun ini sendiri juga mampu menyimpan lebih kurang sekitar 119,5 miligram karbon per hektare dan juga menjadi wilayah asuh biota, dan pelindung pesisir dan erosi serta bisa menjadi bahan baku bagi berbagai produksi. Nah, ekosistem yang ketiga adalah terumbu karang. Yang ini, terumbu karang di Indonesia itu mencapai sekitar 20 km di mana 37 persennya dalam kondisi baik dan 29,9 persennya baik. Ini berdasarkan publikasi dari Cormap tahun 2017. Untuk perbaikan terumbu karang ini bisa menyebabkan sekitar 2,6 miliar USD per tahun untuk Indonesia. Ini berdasarkan data dari UNEF 2018. Jadi memang ini adalah tiga ekosistem yang ada di wilayah pesisir kita, mulai dari laut, terumbu karang, kemudian menuju pantainya ke daerah pesisir itu, padang lamut, kemudian yang di daerah tannya, yang merupakan bagi percampuran dari wilayah darat dan perairan, itu adalah hutan mangrove. Jadi inilah adalah beberapa ekosistem yang berada di kawasan pesisir yang pantai kita ini. Lanjut. Bagaimana keterkaitan ekosistem antara ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, maupun ekosistem padang lamun itu sendiri? Memang ini, ketiga ekosistem ini sangat penting, semua saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan ekosistem yang erat. Interaksi ini bisa bersifat fisik, biologi, dan kimia. Nah, perlu diketahui di sini, terdapat sekitar 2.500 spesies muluska, ada sekitar 2.000 spesies krustasea, dan 6 spesies penyung. Ada 10 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut yang sangat tergantung ke sistem tersebut. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, ketiga sistem atau ekosistem yang ada ini memang saling terkait dan tidak bisa, kalau satu dirusak, maka yang lainnya akan menganggap. Jadi inilah tiga ekosistem yang ada di wilayah pesisir yang harus kita jaga dan kita rawat supaya dapat dimanfaatkan secara... Lanjut. Baik, di keterkaitan ekosistem ini. Nah, secara biologi, ketiga ekosistem tersebut interaksi dalam hal penyediaan ruang dan media hidup bagi organisme laut. Organisme laut yang tadi saya sampaikan, saya sebutkan tadi, dari muluska, krustasea, dan sebagainya, tingkat kehidupan bermigrasi dari dan ke masing-masing habitat. Dapat dikelompokkan antara lain, migrasi sementara untuk mencari makan. Artinya, dia hanya sementara pada satu ekosistem, kemudian dia akan menuju ke ekosistem lain hanya untuk mencari makan. Kemudian juga ada migrasi tahapan hidup, dalam bentuk, mulai dari dia berbentuk larva, kemudian pos larva, juvenil, sehingga menjadi dewasa. Nah, ini kalau saya ambil contoh di dalam perikanan, itu adalah ikan kerapu. Induk ikan kerapu ini telurnya di kawasan Terumbu Karang. Dan pada tahap pos larva, akan berpindah ke kawasan Padang Lamun untuk mencari makan dan berlindung. Saat kemudian sudah mencapai ukuran panjang, lebih kurang sekitar 7 cm, dia akan bermigrasi ke kawasan mangrove dan mencari makan di kawasan Padang Lamun tersebut pada malam hari ini. Saat mencari usia dewasa, mereka kembali ke kawasan Terumbu Karang dan melakukan aktivitas reproduksi kembali. Jadi ini adalah satu lingkaran kehidupan dari baru satu ekor ikan kerapu saja. Artinya dari jenis ikan kerapu. Sedangkan tadi saya sebutkan ada sekitar lebih dari 2.500 jenis yang hidup bergantung kepada ketiga ekosistem ini. Nah, saya sebutkan terkait dengan keterikatan secara fisik, memang untuk komunitas mangrove misalnya dan Padang Lamun yang berkembang dengan baik dan dapat menjadi struktur penghalang ombak di depannya dalam hal ini adalah Terumbu Karang, itu akan mampu meredam hantaman gelombang yang akan mengarah kepada wilayah pesisirnya. Hal ini dilihat dari pengalaman pada saat terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2014. 2004, di sana memang begitu dasyatnya dampak gelombang tsunami itu, tetapi ada di beberapa daerah-daerah tertentu, karena memang terjaga ekosistem ketiga ekosistem ini, maka dampak yang terjadi tidak sehingga kepada daerah yang memang kondisinya apakah salah satu atau bahkan tiga-tiganya itu sudah mengalami kerusakan di pesisirnya. Sehingga dampak yang terjadi itu sangat dasar sekali. Nah, secara fisik lain, ekosistem pesisir yang saya sebutkan tadi, itu kemampuan mangrove dan padang lamun dapat merangkap sedimen dalam menjaga kestabilan sedimen yang menghentungkan Terumbu Karang. Kenapa? Karena memang biasanya sedimen tasi ini yang berasal dari daratan, manakala misalnya di daerah hutan di atas sana mengalami deforsasi, mengalami penurunan karena deformasi, kemudian terjadi hujan, kemudian hujan membawa mentasi itu ke pesisir dan kemudian ke laut, maka mangrove dan padang lamun ini adalah instrumen perangkap sedimen untuk menjaga kestabilan agar sedimen tersebut tidak larut atau masuk ke dalam kapal. Dan sedimen yang terbawa pada permukaan karang ini, apabila dia menutupi karang-karang, itu akan menyebabkan kematian atau gangguan fotosintesa pada karang itu sendiri. Kemudian secara biologi, memang sebagai media hidup organisme laut, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, penyedia ruang dan media hidup untuk berbagai macam jenis. Kemudian juga dalam berbagai tingkatan kehidupan, termasuk tadi yang saya sampaikan di satu jenis ikan saja, ikan kerapu, itu juga bagian dari media hidup organisme laut. Kemudian secara keterkaitan kimia, ini terkait dengan nutrien dari NO3 dan PO4, mangrove juga berkolerasi positif dengan input nutrien yang tinggi. Lamun pun juga mempunyai kemampuan toleransi terhadap kelebihan nutrien dibanding terumbu karang. Dan tentunya terumbu karang juga oligotropik yang tidak dapat mentoleransi adanya kelebihan nutrien dalam perayaan. Sehingga memang ini semua ekosisim tadi yang saya sebutkan dari mangrove lamun itu punya keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Selain itu, kalau untuk mangrove, memang ini sebagai hutan pantai yang juga sebagai pengontrol siklus air serta prosesnya insulsi air laut. Kalau misalnya kawasan mangrove yang ada di pantai tersebut ditebangi, secara otomatis air laut yang tadinya terkait akar-akaran dari mangrove, dia akan langsung masuk sampai ke daratan. Ini sebagaimana Bapak-Ibu atau teman-teman atau adik-adik sekalian ketahui kondisi yang terjadi seperti yang ada di Jakarta, di hutan mangrovenya sebagian besar sudah tidak ada, sehingga insulsi air laut ini merasuk-masuk ke dalam sampai ke pusat kota. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa di Jakarta, selain memang terjadi settlement, penurunan muka air tanah akibat menyedot air tanah, tapi juga akibat dampak dari infiltrasi dari air laut itu sendiri. Lanjut. untuk lamun. Untuk lamun, memang di sini ada sekitar 60 spesies yang ada di dunia, yang terdiri dari dua suku dan 12 semarakan hasil penelitian DIPO dan MECOM tahun 1989. Sedangkan di peradaan kita sendiri, di peradaan Indonesia itu, terdapat sekitar 15 spesies yang terdiri dari dua suku dan tujuh marga. berdasarkan data monitoring kondisi lamun yang dilakukan oleh P2O LIPI melalui proyek KORMAPS, seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum, presentasi tutupan lamun di Indonesia dihitung dari 110 stasiun pengamatan, atau lebih kurang 2,23%. ini kondisinya memang tadi sebagian besar, karena kalau kita nilai berdasarkan atau di capman LH200 tahun 2004, maka status padang lamun di Indonesia ini termasuk kondisi yang kurang sehat. Di padang lamun sendiri ada sekitar 12 jenis, yaitu Enhalus acroides. Enhalus acroides ini memulai ciri khusus berukuran paling besar, daunnya bisa mencapai sekitar 1 meter, kemudian juga memiliki rambut pada irisozoma yang berada di bawah sekitar perakarannya tadi. Kemudian yang lainnya ada Thalacia hemiprisi, kemudian juga ada Shemodesia ritundate, Shemodesia serulate, ada juga Haludole pinofilvia. Ini saya tidak akan menerima satu persatu, tapi pada intinya ada sekitar 15 spesies yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 2 suku dan 7 marga, yang hidup di hampir seluruh perairan yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, fungsi dan manfaat dari lamun, selain memang sebagai produser primer, karena lamun ini mengikat karbon dioksida atau CO2, dan mengubahnya menjadi energi yang sebagian besar, memasuki rantai makanan, seperti yang bisa saya sebutkan tadi, juga ini tempat sebagai perlindungan dan menempelnya dari berbagai macam organisme. Selain itu juga padang lamun juga berfungsi sebagai daerah asuhan, atau padang penggembangkan, area dan makanan dari berbagai jenis ikan. Kalau dari beberapa penelitian padang lamun ini, ada penelitian di Pulau Besar Utara Sikamomerik, di tahun 2000 yang lalu, dari hasil penelitian tersebut, diteliti oleh Jane Erickson Wissarajib, yang kemudian ditampilkan dalam Jurnal Bulletin Oceanography Marina tahun 2021, itu didapat nilai 424,3 gram per meter perseginya, dan 47 gram per meter perseginya, yang kalau ditotalkan, totalan kandung karbon pada lokasi tersebut sebesar 41,95 gram karbon per meter persegi, yang disimpan pada jaringan lamun, akar, dan risom. Tadi risom itu kan bagian akar dari padang lamun tadi. Dengan spesies E. acorodis sebagai penyumbang nilai biomas dan kandungan karbon. Jadi memang untuk yang jenis ini memang sangat bermanfaat sekali dalam hal mencegah pelepasan dari karbon tersebut dan disimpan dalam tanaman tersebut. Sedangkan dalam penelitian laboratorium dari P2U LIPI sendiri, kalau tidak salah oleh Pak Anjah GYUD, padang lamun di Indonesia ini memiliki kemampuan menyerap CO2 sebanyak sampai dengan 5,8 ton metrik karbon per tahun dari padang lamun. yang tentunya ini yang tervalidasi, bagaimana saya sampaikan tadi, seluas 293.464 hektare dari luasan padang lamun yang seluas 8.875.967 hektare. Jadi memang dari luasan tadi baru sekitar 293.464 hektare saja yang sudah dilakukan penelitian, pengkajian, dan survei. Jadi kemampuan yang lebih besar di vegetasi di darat seperti hutan tropis itu sebenarnya lebih kecil daripada apa yang bisa disumbang dari padang lamun. Jadi sekitar 70% kemampuannya itu lebih besar dari vegetasi yang ada di darat. Seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Yadi, memang hutan tropis itu punya kemampuan karbon, tetapi untuk padang lamun itu sendiri bakat jauh lebih besar daripada apa yang bisa disumbangkan oleh hutan tropis tadi. Tetapi memang terserang saja, riset-riset yang ada terkait dengan padang lamun ini masih sangat-sangat. Memang kami sangat membutuhkan peran serta dari teman-teman dari akademisi, termasuk dari hutan, maupun institusi-institusi yang lainnya terkait dengan bagaimana eksplor daripada manfaat padang lamun ini. Dan terlaluan padang lamun tadi seperti yang saya sampaikan, selain sebagai penangkap sedimen, penanganan arus rombang, kemudian juga pendahul satara dan penyerap karbon, padang lamun ini juga penting bagi beberapa biotol laut yang terancam punah atau yang masih berada di indonesia spesies seperti dugong dan penyung. Karena membagi makanan utamanya. Jadi ini yang perlu diketahui juga oleh teman-teman atau ada adik mahasiswa atau dari Maapala. Lanjut. Nah, untuk ekosistem yang kedua, atau terubuk karang, karang ini adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosi dengan sejati sebuah alga yang disebut sonsaltel. Jadi karang ini bukan tanaman, tetapi dia adalah hewan. Karang sebagian besar terdapat di planet tropis sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk pertumbuhan karang ini pun juga berbagai macam, karena memang dia banyak tipenya. Ada yang tipe bercabang atau bracing, lebih cabang dengan ukuran cabang lebih panjang dibanding ketebalannya. Ini biasanya dari karang keras. Kemudian ada juga tipe daun atau filiosis yang membentuk lembaran dan lipatan lingkar. Juga tipe karang yang merambat dan menutupi permukaan. Dan ada juga tipe padat yang masif untuk koloni keras berbentuk bulat dan padat. Dan juga tipe meja atau bulat yang menupi meja. Nah, ekosistem terubuk karang ini dihuni oleh lebih dari 93.000 spesies, bahkan diberikan lebih dari 1 juta spesies yang mendiami ekosistem ini. Ekosistem yang kaya akan plasma kendati memang tampaknya kokoh, kuat, seperti karang ini. Namun sebenarnya ternyata rentan terhadap perubahan lingkungan. Tadi saya katakan karena karang ini adalah hewan. Yang memang dia rentan terhadap perubahan-perubahan iklim maupun perubahan yang terjadi. Termasuk perubahan akibat dampak eksploitasi manusia dalam bentuk penampakan ikan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bom maupun dengan menggunakan racun atau potas dan sebagainya. Nah, jumlah produksi perikanan karang kepenting dari ekosistem terubuk karang di seluruh dunia itu mencapai 9 juta ton atau sedikitnya, sekitar 12 persen dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Jadi artinya terubuk karang ini sangat-sangat penting sekali di dalam memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana dia melakukan perlindungan terhadap sumber daya perikanan yang ada, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Nah, manfaat terubuk karang tentunya sangat besar dan beragam, baik secara ekologi maupun secara ekonomi, karang dapat diidentifikan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah, kalau manfaat langsung di sini sebagai tempat hidup ikan yang manusia dalam bidang pangan, dan disampaikan karena memang ikan-ikan tersebut ada yang sebagian memang melakukan bertelur di situ, menjadi lava dan sebagainya, kemudian dia bergerak, bermigrasi ke daerah. Kemudian juga sebagai daerah wisata bari itu bisa menunjukkan keindahan-keindahan dari kondisi alam yang ada di bawah air tersebut. Dan juga sebagai tempat untuk penelitian, karena memang karang ini sangat bermanfaat sekali, bukan hanya untuk sumber dari perikanan, tapi juga untuk kesehatan, di ekstrak beberapa karangnya untuk didapatkan ekstrak dari karang itu untuk pengobatan-pengobatan, seperti bisa untuk pengobatan kanker, dan sebagainya. Kemudian manfaat yang tidak langsung juga sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang yang keras atau gelombang yang besar dari laut. Karena kalau tidak ada karang yang hidup baik seperti itu dan tidak memecahkan arusnya, dia akan langsung menghentang ke wilayah pesisir yang disebutkan memang banyak sekali beberapa jenisnya, kemudian juga beberapa ekosistem atau beberapa sumber dihayati juga bersimbiosis dengan karang yang ada. Lanjut. Nah, untuk ekosistem yang ketiga, atau mangrove di sini, mangrove di sini memang berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015, luas mangrove Indonesia itu sekitar 3,49 juta hektare. Dengan yang saat ini rusak sekitar seluas 1,6 juta hektare, sedang dalam kondisi baik hanya sekitar 1,6 juta hektare. Nah, ini memang menjadi keprihatinan kita semua untuk bagaimana berusaha menjaga, melestarikan hutan-hutan mangrove atau vegetasi mangrove yang di wilayah pesisir ini. Nah, cerita tadi di awal terkait dengan tipe hutan yang saya sebutkan, memang ada vegetasi hutan yang dibentuk di wilayah pesisir ini, itu ada yang dipengaruhi oleh karusanah atau edapik, dan juga ada yang dipengaruhi oleh iklim atau klimatik. Dan jangka waktu yang tentu panjang. Antara vegetasi dengan faktor tempat tubuh ini tidak dihubungan yang saling mempengaruhi, inilah yang disebut dengan trilogi hutan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Yadi, sehingga ada untuk hutan yang dibentuk oleh iklim bisa mencapai diameter batang dari pohon itu melebihi dari bagaimana kita tidak bisa memeluk batang pohon itu. Nah, untuk tipe hutan berdasarkan formasi klimatik, tadi ada hutan hujan, ada hutan gambut, ada hutan sabana, ada hutan duri, ada hutan lumut atau kabut, dan ada juga hutan kerdil yang biasanya terkait dengan tanaman mini yang ada di hutan tropis. Tetapi ada juga tipe hutan berdasarkan formasi edapik. Edapik ini berdasarkan pengaruh tanah, seperti hutan pantai. Hutan pantai ini terdapat di daerah-daerah kering, yang dibagi menjadi tiga, tadi saya sudah disempatkan dari awal, lagi formasi perskape. Ini adalah formasi terdepan yang ditumbuhi oleh tumbuhan merayap. Apa namanya, tanaman merayap, tanaman yang merayap. Kemudian juga ada formasi boringtonia atau kolopilum, boringtonia kolopilum, yang ini menurunkan formasi dari vegetasi inti yang ada di wilayah Piscisir. Kemudian juga ada formasi dance atau formasi bukit pasir. Yang terkait kedua adalah hutan payo yang ada di Piscisir ini. Itu adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah katang surut, terutama di pantai yang terlindungi Laguna dan muara sungai. Ini adalah merupakan suna mangrus, suna simang rus, yang tentu juga dibagi beberapa suna. Ada suna paling luar, yaitu ada bakau, kemudian ada api-api, ada pidada, kemudian juga ada yang kedua adalah suna lebih dalam menuju ke daratan, itu ada Tancang, kemudian juga ada dari jenis tenggar atau syriuk tagal, kemudian ada yang suna si ketiga, yang lebih ke dalam lagi adalah syriuk kapus ke darat. Dan yang terakhir adalah hutan rawa. Tipe hutan ini dijumpai pada daerah rawa, di mana daerah ini sangat rendah, selalu tergedang ke luar, baik itu sungai atau dari curah hujan, dan tidak dapat terpengaruh oleh iklim. Dan yang lebih ke darat lagi ada hutan belukar. Saya lanjutkan kembali, yang terkait dengan dari pada mangrove ini, dari hutan yang ada di wilayah sisir tadi. Manggrove secara fisik, dia pedakannya dapat menahan hempasan ombak atau angin, tak terjadinya badai, sehingga mampu menjaga dan melindungi keberadaan pantai, serta bangunan fisik lainnya yang ada di belakang. Kemudian secara fungsi ekologis, mangrove ini adalah sumber plasma nutah, tempat pengijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perayaan, perayaan, undang, dan kepenting. Kemudian secara fungsi sosial ekonomi, mangrove juga banyak dimanfaatkan dan atau dikonversi untuk berbagai keperluan pembangunan seperti tempat wisata bahari, kemudian juga sebagai tempat budidaya perikanan, kalau di wilayah sisir itu, yang dikombinasikan dengan daerah tambak itu seperti pusil wofis pisari, kemudian juga sebagai fungsi hutan, juga pemuki dan perhubungan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh sonasi mangrove yang ada di Cilacap. Secara sederhana, mangrove tadi sudah saya sebutkan, umumnya tumbuh dalam empat sona, yaitu buka, daerah tengah, daerah yang memiliki daerah perairan atau air payau, hampir air tawar, dan kemudian juga daerah daratan yang memiliki air tawar. Jadi memang kalau kita lihat di sini, sejak batasan, batasan di sini, tinggi permukaan air pada air laut tertinggi, dia mulai sampai ke daratan itu terbagi dalam empat sonar yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk wilayah yang selalu tergenang, itu biasanya didominasi oleh jenis Avesinia alba, maupun dari jenis dari Risopora circulata. Jadi ini, ada dua jenis yang memang banyak yang selalu tergenang. Kemudian yang tergenang saat matang tinggi, itu adalah dari jenis Risopora micronata, kemudian juga ada dari Siriotagal, dan dari jenis Bruburiria cylindrica. Sedangkan untuk yang di daerah tergenang, itu lebih banyak didominasi oleh Risopora apiculata. Kemudian yang semakin kemudian, yang tergenang hanya saat-saat pasang tertinggi saja, itu dari jenis Bruburiria cimuriza, dan Bruburiria cica. Di daerah tergenang, sedangkan yang di daerah paling daerah, itu berbagai jenis-jenis yang bisa tumbuh di wilayah yang masih bercampur dengan air asin dan air tawar. Tetapi tentunya tidak sebanyak zona yang ada di sebelumnya. Saya lanjutkan. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ada beberapa tipe vegetasi mangrove. Tentunya mangrove ini tentu dapat hidup sesuai dengan kondisi atau yang saya katakan tadi berdasarkan dipengaruhi oleh substratnya. Kalau dilihat dari pola distribusinya, untuk zonasi mangrove dibagi dalam tiga zona depan, zona tengah dan zona belakang, serta ditambah dengan zona asosial, berbatasan langsung dengan daratan. Kemampuan beradaptasi tumbuhan mangrove sejatinya terhadap lingkungannya dengan membentuk akar dan kelenjar garam menjadikan sebagai benteng pertahanan abrasi dan intrusi. Jadi memang karena cengkram kekuatan dari akar dan kemampuan akar mangrove tersebut terhadap salinitas atau kelenjar garam, itu menjadikan dia sebagai tanaman yang sanggup hidup di darah dengan kondisi air yang mempunyai air asin yang cukup tinggi. Akar mangrove yang bersifat aktif ini, meskipun tertimbun oleh lumpur dan atau pasir, maka akan terus tumbuh. Perilaku akar ini seperti menjadikan mampu perangkap sedimen pasir dengan tanaman mangrove ini yang mampu menahan beberapa, sedimen yang ada di sana. Nah, saya lanjutkan. Tipe mangrove terbuka ini memang tentunya berada pada bagian yang terdepan dengan laut berdasarkan penelitian von Steins. Itu ada dari jenis Sunorisia Alba dan jenis-jenis yang tentunya yang dominan terhadap areal pantai yang tergenang. Kemudian lanjut, untuk mangrove tengah, ini juga di daerah suna terbuka, di suna ini biasanya didominasi oleh jenis risopora. Namun berdasarkan penelitian dari Samingan tahun 1980, itu juga menemukan di daerah Karang Agung, itu didominasi oleh Bruggerika. Jadi memang ini adalah tipe jenis dari mangrove yang berada di suna tengah. Kemudian juga untuk mangrove di suna payau, sungai berair payau, ini hingga di air tawar, suna ini biasanya didominasi oleh komunitas nipah atau suna risia. Jadi memang lebih kepada mangrove yang berbentuk kayak semacam nipah. Karena memang ini dari komunitas nipah sebenarnya. Nah, di Karang Agung sendiri, komunitas nipah prusiskan ini terbuka di sebagian besar sungai. Di jalur-jalur tersebut sering ditemukan yang bersambungan dengan vegetasi yang terdiri dari Kerbera SP, kemudian juga dari berbagai jenis lainnya. Sehingga ke arah pantai, sampai bertemu dengan komunitas dari suna risia dan nipah. Jadi ini adalah beberapa jenis mangrove yang berada di berbagai suna yang ada di daerah pesisir yang hidup saling bersisian. Karena memang dari beberapa jenis ini ada yang memang dia berbentuk, berkelompok maupun juga yang bercampur dan sebagainya. Kemudian untuk mangrove daratan, mangrove yang berada di sekitar perairan payung atau hampir air tawar ini, di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya, itu umumnya ditemukan dari jenis vikus mikroskapus. Kemudian juga ada dari Insia B juga, kemudian juga dari Nipah Fusikan, dan lain-lainnya. Ini berdasarkan hasil data dari apa yang sudah dipublis oleh kantor Menteri Negara Rekuman Hidup pada tahun 1993. Suna ini memiliki kekayaan jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan suna lainnya. Karena memang jenis-jenis yang bisa hidup, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan tadi, itu banyak jenis mangrove yang bisa hidup menjadi suna karah daratan ini. Saya lanjutkan. Nah, ada beberapa jenis mangrove yang bisa ditemukan di Indonesia yang umum, seperti Avesienia. Avesienia ini di Indonesia dikenal dengan nama Avesienia, di mana disirikan dengan perakaran yang berbentuk pengsil menonjol dari penumpukan air yang berfungsi sebagai akar nafas. Akar nafas ini dimiliki oleh mangrove dan merupakan akar yang berbentuk menonjol keluar. Ini memang berfungsi sebagai penapasan dari tanaman mangrove ini. Di Indonesia dikenal ada lima jenis api-api, ada Avesienia alba, ada Avesienia eucalyptifolia, ada Avesienia lanata, ada Avesienia marina, dan Avesienia officinalis. Jadi ini adalah jenis beberapa Avesienia yang banyak ditemukan. Dan umumnya biasanya, ini adalah tanaman mangrove yang paling kuat, istilahnya paling banyak ditemui di beberapa pesisir di Indonesia. Lanjut, ada juga dari jenis brugeria. Jenis brugeria ini dicirikan dengan tanaman lutut atau papan panir. Di Indonesia dikenal dengan enam jenis tanaman, yaitu brugeria silindrica, brugeria ekstaristata, brugeria gimnodisa, brugeria hainesi, dan brugeria hafilufola, dan brugeria seksahula. Brugeria ini dalam bahasa okal biasa dikenal dengan istilah tanaman lindur. Tanaman ini tumbuh subur di bagian tengah hingga ke dalam. Pokok-pokok tinggi dari pohon ini bisa mencapai sekitar 20 meter. Akarnya berbentuk tadi yang saya sebutkan berbentuk akar lutut atau banir, yang berasal dari bentukan seperti akar tunjang, sedangkan akar lutut ini sendiri berfungsi sebagai perangkap sedimen. Bentuk akar lutut ini berbentuk seperti lutut teripat di atas permukaan, melip ke atas dan ke bawah dengan ujung membulat di bagian permukaannya. Dan ini memang berfungsi sebagai penangkap sedimen atau lumpur atau pari. Tanaman ini menjadi tanaman yang mampu mereklamasi pantai. Jadi memang kalau dari beberapa jenis mangrove, brugeria inilah yang bisa membentuk sedimentasi secara kuat, karena memang tadi adanya perakaran berbentuk lutut atau banir. Kemudian ada seriok. Nah, seriok ini juga merupakan vegetasi mangrove yang dicirikan dengan akar kansil, dengan buah memanjang, di mana di Indonesia sering dijumpai is, yaitu seriok dekandra dan seriok tagal. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada jenis dari risopora. Jenis ini dicirikan dengan bentuk perakaran yang hujam ke tanah atau dikenal dengan akar tunjang atau sirot. Akar tunjang ini merupakan akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar ini mencuat dari batang pohon dan dahan, paling bawah serta memanjang permukaan. Di Indonesia dijumpai ada tiga jenis dari risopora apikulata, kemudian ada risopora mukuronata, dan risopora silosa. Risopora mukuronata atau dalam bahasa lokalnya biasa disebut dengan bakau. Ini merupakan tanaman garda depan hutan bakau. Tanaman ini berada, tadi saya sebutkan di zona depan, kemudian juga bisa menyebutkan 25 meter dengan akar tunjang yang saling bersilang sehingga mampu memecahkan gelombang. Tanaman ini subur di wilayah muara sungai hingga tepi pantai berdumpur, dan juga adaptasi pada kemiringan yang bervariasi. Tanaman ini mendominasi sebagai perisai yang terdepan di daerah-daerah yang memang memiliki permasalahan abrasi. Lanjut. Soneretia ini adalah salah satu jenis lainnya, dikenal umum dengan nama pedada, dengan sistem perakaran umumnya berbentuk pensil, sama dengan penumat opera. Dari efisien ini adalah bentuk bunga, buah, dan bentuk daunnya. Biasanya memang bisa juga dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan dari tanaman ini untuk berbagai macam, kalau tidak salah bisa dimanfaatkan untuk membuat teh, kemudian sebagainya. Di Indonesia umumnya dikenal ada tiga jenis soneresia, yaitu soneresia alba, soneresia kaseoloris, dan soneresia ovata. Jadi ini adalah beberapa jenis-jenis yang umum yang ada di beberapa pesisir di Indonesia. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman atau adik-adik yang hadir pada hari ini, ada beberapa pemasalahan terkait dengan hutan mangrove yang ada. Beberapa penyebab kerusakan mangrove ini dapat berupa alami akibat gelombang besar yang menyebabkan pantai. Karena memang bagaimanapun juga mangrove pun juga dapat mengalami kerusakan akibat kebukuran-kebukuran ombak, dan sebagainya. Kemudian adanya konversi lahan mangrove untuk kekuatan lain, sebagai contoh mungkin untuk tambak, seperti itu. Tentu harusnya sudah direncanakan pemanfaatannya dalam bentuk tambak yang ramah lingkungan, seperti yang saya sambutkan tadi, seperti filsuf silfofiseris, dan sebagainya. Kemudian, tata ruang yang belum mengakomodir perlindungan kawasan mangrove. Ini biasanya di dalam perencanaan tata ruang, RTRW, untuk mangrove ini kadang-kadang tidak dimasukkan sebagai kawasan khusus yang perlu dilindungi. Atau, kalaupun dilindungi, biasanya sudah masuk ke dalam suatu kawasan konservasi. Kemudian terjadinya penebangan untuk kepentingan komersil yang tidak memperhatikan aset pelestarian. Nah, ini adalah contoh-contoh yang memang sering terjadi, dimanfaatkan batang-batangnya, tetapi ada beberapa contoh bagus yang sudah dimanfaatkan di hutan mangrove ini, yaitu seperti yang ada di batang. Jadi, hutan mangrove itu tetap masih bisa ditebang, tetapi harus ada regenerasi yang secara masif, artinya ditebang satu, harus nanam 20 atau 30. Sehingga akan tetap siklus dari pertumbuhannya bisa ditebang. Pemanfaatan ini biasanya digunakan untuk arang, arang khusus. Biasanya kalau untuk arang dari mangrove itu dapat menjadi api yang konstan, sehingga hasil masakannya itu menjadi matang secara rata. Kemudian ada juga rendahnya tingkat kesedaran masyarakat. Nah, ini memang tadi yang saya sebutkan, karena masyarakat umumnya kalau hanya sekedar hanya untuk diambil satu dua untuk keperluan memperbaiki bangunan rumah, mungkin kalau umumnya dipakai, ditebang, kemudian dijadikan untuk dijual dan sebagainya, dan tidak ada lagi perbaikan, maka dampaknya akan menjadi masif, karena memang akan merusak hutan yang sudah ada. Nah, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Persir dan Laut Pontianak di dalam kegiatan untuk pengelolaan sumberdaya persir dan laut ini, yaitu kami di BPSPL sudah melakukan pengambilan data padang lamun terkait dengan rencana pengelolaan sumber nasi di kawasan konservasi perairan daerah Pulau Rendayan dan sekitarnya, dan juga terkait dengan rencana pengelolaan sumber nasi di kawasan konservasi perairan daerah Kendawangan, Kalimantan Barat pada tahun 2019. Kemudian juga pengambilan data lamun RPZ di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara di tahun 2019 oleh setelah kami yang ada di Gurungan, karena memang itu menjadi daerah wilayah kerja kami juga. Kemudian yang lainnya, kegiatan BPSR Pontianak, kami juga melakukan rehabilitasi terumbu karang di Angsana, di Kabupaten Tanah Bumbu, itu tahun 2010. Kemudian juga ada survei koral bleaching di Kalimantan Barat tahun 2016, kemudian juga pengambilan data ekosistem terumbu karang pada kegiatan RPZ, KKPD, Pulau Rendayan dan sekitarnya, yang saya sebutkan di depan tadi. Kemudian juga penyediaan data seri sekadar negara manhayati dan sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan identifikasi dan data dukung penyusunan RPZ Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kemudian juga penyusunan database terumbu karang melalui kegiatan penguatan jejaring penggerak konservasi terumbu karang di wilayah Kalimantan tahun 2020, dan ini kami bentuk dalam bentuk aplikasi yang memang kita gunakan secara terbatas, karena kita tidak mempubliskan hasil data ini, kecuali untuk hal-hal tertentu yang diputukan. Kemudian ada senter karang di Kalimantan Timur, kegiatan ini kami lakukan di tahun 2021 di bulan Mei-Juni yang lalu, sehingga memang upaya membuat koral stock center ini adalah untuk agar pada saat nanti dibuat transplantasi karang itu pihak-pihak yang lainnya itu harus mengambil dari koral stock center tersebut, jadi tidak lagi mengambil di daerah lainnya yang alami, tapi harus mengambil dari stock center karang yang ada di stock center yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang lainnya adalah rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir Kalimantan Barat sebanyak 300 ribu tahun 2016, kemudian identifikasi kawasan rehabilitasi ekosisi mangrove di Kalimantan Barat tahun 2020, kemudian juga kita lakukan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, 172.920 buah batang dalam bentuk propagul, kemudian juga ada 10.800 bibit untuk seluas 64 hektare, ini kegiatan dilakukan di tahun 2020. Kemudian juga kami membangun pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir di kota Singkawang tahun 2020. Mungkin itu adalah beberapa kegiatan kami yang sudah kita lakukan dalam rangka mempertahankan ekosistem, ekosistem tiga eksisim tadi ya, ekosistem Terbukarang, Padang Lamun maupun mangrove yang ada di wilayah pesisir pantai kita yang ada di wilayah kerja di Kalimantan, khususnya di Kalimantan lah ya, karena memang wilayah kerja kami di Kalimantan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu, teman-teman sekalian yang berbagia terkait dengan upaya yang sudah kami lakukan selama ini. Tentunya kami berharap juga, tentu dari adik-adik Mapala atau dari Bapak-Ibu sekalian yang bergerak di pemerhati sumber daya pesisir, itu bisa dengan kami untuk melakukan kolaborasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan upaya pelestarian maupun pelindungan terhadap wilayah pesisir yang ada di wilayah Kalimantan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk materi kedua kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur R. Andri Indriya Sekoro. Untuk sekarang, ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kedua materi ini. Yang pertama, iklim mikro. Iklim mikro itu merupakan suatu iklim di ruang yang sangat terbatas. Nah, jadi telah dipaparkan tadi, beberapa ciri-ciri dari hutan hujan sendiri yang beberapa ciri ini merupakan penyangga dalam iklim mikro itu sendiri. Iklim mikro ini penting bagi kehidupan manusia, tumbuhan maupun hewan. Nah, untuk peran generasi milenial, terdapat beberapa gabungan yayasan, organisasi maupun komunitas yang kurang lingkupnya mengenai alam dan lingkungan. Nah, kemudian ekosistem hutan pesisir. Ekosistem hutan pesisir itu ada tiga ekosistem utama, yaitu manggul, padang, lamun, dan terumbu karang. Nah, ketiga ekosistem ini tidak dapat berdiri sendiri, karena ketiganya saling berkaitan, saling berinteraksi, dan membentuk kesatuan ekosistem yang erat. Ada pun dari tipe vegetasi dari hutan pesisir ini, berupa mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau, maupun mangrove daratan. Nah, untuk jenis yang dapat kita temui sendiri, di vegetasi mangrove di Indonesia itu, ada avicinea, brubera, ceriops, risopora, dan soneratia. Dan untuk penyebab kerusakan pada hutan pesisir itu, ada beberapa, yang pertama gelombang besar, yang menyebabkan erosi pada pantai, kemudian konservasi lahan mangrove untuk pemanfaatan lain. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk tiga pertanyaan, kami persilahkan. Untuk materi pertama dulu, itu ekosistem rainforest sebagai penyangga iklimikro. Nah, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh on cam dan... Namanya... Boleh on cam dan open mic, kemudian sebutkan namanya terlebih dahulu. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan untuk teman-teman tergabung di Mapala. ini biasanya akan suka ke mana? Silahkan, mau bertanya ke saya atau bertanya ke Pak Yadi Monggo. Ya, kami persilahkan. Atau mungkin ada yang berbagi pengalaman buat teman-teman atau adik-adik yang melakukan ekspedisi. Mungkin di daerah kostel, Pak Andri ya. Mungkin di pantai yang berbagi pengalaman, itu lebih menarik. Jadi ini menarik sekali sebenarnya, teman-teman, adik-adik. Artinya, kan ada Pak Yadi yang sudah ahli di daerah hutan daratan. Kebetulan saya juga tahu sedikit mengenai ekosistem di pantai. Ini yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Anda, terkait dengan di Mapala misalnya. Silahkan tanyakan berbagai macam misalnya. Mungkin apa namanya, apa yang sudah dikerjakan selama ini, apakah sudah benar misalnya pada saat-saat kegiatan di lapangannya, dan sebagainya. Monggo, silahkan. Mungkin Mbak Putri ini yang mau bertanya nih. Silahkan. Iya, Pak. Kebetulan pertanyaan saya juga tertuju kepada Bapak sendiri. Baik, kenalkan. Nama saya Putri Saripa. Ini saya dari Mapala Untan. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak, seberapa besar sih pengaruh ekosistem pesisir terhadap ekonomi dan sosial, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Sudah? Sudah? Saya jawab langsung ya, Mbak Nurul ya. Baik. Terima kasih, Mbak Putri Leslari. Sebagai mana yang saya sampaikan tadi, di paparan saya, ekosistem yang ada di wilayah pesisir ini, itu kan ada tiga. Terbukarang, kemudian ada Pedang Lamun, ada Mangrove. Ketiga-tiganya ini kan suatu ekosistem yang saling terkait, yang kalau misalnya salah satu kerusakan, ya otomatis yang lainnya akan juga mengalami kerusakan. Kerusakan itu bukan disebabkan oleh alam, tetapi oleh manusia. bertambah sekali apa namanya kerugiannya. Tadi saya sudah sebutkan, apa namanya, kalau dari sisi nilai saya, di slide saya tadi, slide berapa ya? Coba dilihat. Itu, untuk Pedang Lamun saja, saat ini kan memang, di Padang Lamun saja, sebenarnya, kita sudah memiliki semacam kaya harta karun yang bisa kita manfaatkan untuk, apa namanya, sebagai, apa namanya, untuk, bisa mendapatkan, dari hasil buka bond tadi, dari nilai yang saya katakan tadi, kita punya cadangan sekitar 0,90 ton per hektare saja, ini cukup besar nilai yang bisa dihambil dari, bagaimana kita hanya menjaga Padang Lamun ini, agar kita bisa mendapatkan, apa namanya, apa semacam, konsensi lah, konsensi ya, kalau di hutan tropis itu kan ada konsensi, kalau kita menjaga hutan ini, sebagai paru-paru dunia, kita mendapatkan nilai, kita dolar, nah sedangkan, untuk Padang Lamun, yang tadi saya katakan, karena memang kita masih kurang, apa namanya, kurang datanya, dan sebagainya, tetapi sebenarnya, dia mempunyai, 37 persen, apa namanya, potensi itu lebih besar daripada, sehingga kalau, kalau nilai yang di hutan tropis itu, sekitar 200 juta dolar lah, kira-kira seperti itu, tentu kemampuan yang ada di Padang Lamun itu lebih besar daripada itu, ya itu baru dari satu sisi ekosistem Padang Lamun, sedangkan dari mana, dari sisi yang lain, dari terumbu karang, ya, sumber daya perikanan pun juga, kalau, kalau seandainya terumbu karang itu mengalami kerusakan, tentu, apa namanya, manfaat dari terumbu karang, dalam menjaga sumber daya perikanan itu akan turun, tadi saya sebutkan tadi, ada sekitar 9 juta, apa namanya, 9 juta, ada sekitar 9 juta ton, untuk produksi perikanan karang dan kepikiran seluruh dunia, nah itu 12 persennya itu dari hasil tangkapan, dari ikan-ikan yang berada di daerah terumbu karang, kalau secara global saja sudah kelihatan betul, bahwa memang ekosistem terumbu karang ini sangat penting, dan harus bisa dipertahankan, belum lagi dari mangrove, mangrove tadi juga saya sebutkan bahwa mangrove ini pun juga punya kemampuan yang lebih baik daripada hutan tropis, karena memang selain dia menyerap CO2, tentu juga perakarannya pun juga mampu menahan laju intrusi daripada air laut, kalau misalnya ekosistem mangrove ini dibabat habis, tentu intrusi air laut itu akan menyerang masuk ke dalam daratan jauh, seperti apa yang terjadi sekarang ini di DKI Jakarta, seperti itu, nah kalau sudah sampai masuk ke dalam seperti itu, dia akan menyebabkan kerugian yang finansialnya juga sangat-sangat besar, karena dia bisa mempengaruhi penurunan muka air tanah misalnya, kemudian juga pengerusakan dari bangunan-bangunan yang ada, karena kalau air laut itu masuk sampai jauh ke dalam, tentu dia akan berdampak kepada struktur bangunan yang ada misalnya seperti itu, jadi sebenarnya memang potensi yang ada dari ekosistem yang ada di tiga ekosistem tadi yang saya sebutkan, itu manfaatnya sangat-sangat besar sekali, saya lupa tadi, harusnya ada catatan saya terkait dengan jumlah, seberapa besar sih nilai ekonominya, tapi nanti pada saat pertemuan lain nanti akan saya sampaikan, berapa nilai ekonomi atau nilai manfaat dari ketiga ekosistem yang ada tersebut, jadi artinya dari yang saya sebutkan tadi saja sudah bisa menunjukkan bahwa memang ekosistem yang ada di mana, di daerah atau di daerah kosel ini itu sudah sangat tinggi sekali, sehingga saya berharap dari generasi muda kita ini sudah punya merasa keperdulian, perlindungan dan perseleraian terkait dengan ketiga ekosistem tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Andri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan kepada Bang Jani Arto, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemakan Pak, Pak Yadi dan Pak dari BPSPL tadi. Saya dari Sambas, Pak. Siap, siap. Mau nanya. Pertama ke Pak Yadi, jadi kan Pak Yadi ini aktivitasnya di hutan-hutan jantropis ya. Nah, pertanyaan saya ingin menanyakan apakah pernah, mungkin waktu ke jalan-jalan ke hutan itu pernah mengalami, bertemu langsung dengan satwa liar itu. Mungkin boleh cerita pengalamannya langsung, kalau di hutan-hutan jantropis di Kalimantan itu kan banyak satwa liar seperti babi, mungkin beruang, burung gang. Nah, itu saya pikir itu pengalaman yang menarik, karena kalau misalnya saya ke hutan itu jarang ketemu hal-hal yang seperti itu. Mungkin saya berbagi ceritanya bagaimana pengalamannya bertemu dengan satwa liar. Yang kedua, untuk Pak Andri, ini cerita tentang karang ya. Saya di tahun 2008 itu pernah ke temaju, pantai temaju di Sambas itu, dulu itu saya melihat bagus sekali karangnya. Jadi, masih seperti di, kalau orang lihat di Pulau Kabung atau Pulau Randayan itu yang untuk bentuknya aneka ragam itu masih berwarna-warni dan hidup lah gitu. Nah, sekitar 2018, saya kesana lagi, nah itu melihat, kalau istilah ilmuannya mungkin dibilang becing gitu Pak ya, putih gitu, atau jadi hijau. Tidak ada lagi warna-warninya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira apa faktor yang bisa menyebutkan karang itu mati Pak? Kalau di tempat lain, saya ngeliatnya mungkin bisa jadi karena di bom. Tapi kalau misalnya di temaju itu saya pikir, mungkin kalau di bom, kalau saya melihat bentuknya juga sebenarnya tidak, kayaknya saya pikir bukan di bom gitu, tapi mungkin ada faktor lain. Nah, kira-kira faktor lain apa selain di bom, yang menyebutkan karang di laut itu mati. Jadi, mungkin itu Mbak Panitya, pertanyaan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Jani Arko. Untuk Pak Yadi, silahkan bisa ditanggapi dan dijawab pertanyaan dari Bang Jani Arko, lebih dahulu. Oke, terima kasih buat Bang Jani. Bang Jani dulu satu kantor, Pak, dengan saya. Sekarang jadi dosen nih, di Sambas. Ini mungkin bagi pengalaman aja ya. Jadi, di tahun 2019-10 saya ada mengkondisi satu set monitoring satwa di hutan lindung Gurung Tara di Ketapang itu. Selama satu tahun kami monitoring satwa vertebrata, jadi lihat beberapa jenis primata, kayak kelasi, kemudian ada kelampiau, kemudian dari cervidayanya, dari lemarinya seperti Rusa dan Kijang, itu kami dijumpai di jalur pengamatan kami. Sedangkan kalau di desa dampingan saya ini, yang di Nangalau itu berupa hutan rawa, kemudian jenis aves atau jenis burung itu juga luar biasa. Empat dari mungkin tujuh jenis keluarga enggang itu ada di lokasi kami, Pak. Dari mungkin kengkareng hitam, kemungkinan dada putih, kemudian rangkong badak, ruwi, kehilingan itu kita bisa jumpai. Belum lagi, tapi saya belum jumpa jenis burung yang migran seperti itu, tapi kemungkinannya ada di itu. Kemudian untuk jenis-jenis primata, selama kami lakukan patroli, kalau untuk saya sendiri, saya jumpain tanpa-tanda tidak langsungnya, mungkin dari kubangan, kemudian dari cakaran, seperti itu. Tapi dari dokumentasi salah satu fasilitator desa kami, itu jumpain kemarin dapat tadi yang gambar tadi, yang enggang Cula tadi, rakung Cula tadi, rakung Cula tadi, itu dapat, kemudian ada satu ekor sus barbatu, satu babi hutan dapat dari perangkap. Itu yang kami jumpai. Tapi kalau dari pengalaman, selama kami lakukan survei dan melakukan monitoring, kalau orang hutan, kami jumpa di beberapa lokasi, salah satu di Nangalau itu, kami jumpa satu mail individu orang hutan cukup besar, kemudian kami juga pernah melakukan monitoring di lokasi, di dalam Taman Nasional Betung Kerihun, kami monitoring sarang, mungkin sepuluhan hari kami ke dalam hutan, juga ada teman-teman dari MAPALATU yang bantu kami untuk monitoring, jadi kita juga identifikasi sarang orang hutan, seperti itu. Cukup menarik, maka saya bilang ketika lihat di satu desa dampingan kami, kami nyebut itu surga yang ditirukan Tuhan pada hari kita. Ada secuil lokasi, tapi dengan kanekan-kanekan mati luar biasa. Kalau tidak kita jaga, itu benar. Kemudian, belum lagi kalau kita lihat, di Supremata ya, mungkin tadi saya sebutkan di daerah Kabupan Ketapang, kemudian ada satu lokasi di Cegar Alam Mawar Kendaungan, dengan savana-nya, itu kita seperti berada di Afrika, tapi dengan kondisi lokal, tapi dengan tadi memang sangat dipengaruhi dengan aktivitas mungkin ilegal ya, seperti itu, itu juga disayangkan. Tapi baru bagi pengalaman, itu yang saya jumpai dan kami temui. Terima kasih. Mungkin itu, Bang Janik ya. Terima kasih. Silahkan kepada Bapak Andri. Baik, terima kasih, Mbak Nuru. Jadi, Pak Juniarto, memang yang terkait dengan terumbu karang ini kan memang, apa ya, kalau menurut saya ini, terumbu karang ini tadi seperti saya sampaikan, dia memang kelihatannya kokoh, tapi sebenarnya dia sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Jadi, kalau di tahun 2018, mungkin Pak Juniarto sempat melihat, kemudian terjadi bleaching, padahal di sana tidak ada apa namanya, apa namanya, penggunaan bom ya. Kalau penggunaan bom, terumbu karangnya akan hancur, Pak. Jadi, artinya yang akan Anda temui sana adalah karang yang berserakan, yang mungkin itu agak lebih lama lagi dia recovery. Kalau yang terkait dengan bleaching, ya memang itu tadi yang saya sampaikan, karena memang adanya perubahan lingkungan yang secara mendadak, dan itu memang, apa namanya, tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat saja, tetapi di beberapa tempat, seperti di mana, di Sumatera Barat, di beberapa kepulauannya, karena di sana juga, kita ada kawasan konservasi perayar nasional, juga ada pemantauan juga di sana, dan juga pemutihan karang. Jadi, pemutihan karang itu istilahnya bleaching. Karena itu tadi perubahan akibat, perubahan suhu. Apakah dia bertambah, apakah dia turun, dia akan berpengaruh terhadap kehidupan dari selan-selan tadi, dari terumbu karang tadi. Nah, yang lainnya bisa juga akibat mungkin dampak dari sedimentasi. Tentunya harus kita lihat apakah karang tadi mati atau berubah menjadi putih itu karena tertutup oleh butiran-butiran sedimen yang walaupun kita lihat. Tetapi, sebenarnya itu juga mempengaruhi fotosintesis daripada hewan karang tadi. Karena dia tidak maha atau bahkan tertutupi oleh sedimen tadi. Nah, hanya yang membedakan antara tadi, kerusakan karang akibat bleaching dengan kubat pengeboman atau pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dengan fitral, bom, apalagi dengan potas. Kalau potas itu sudah mati, Pak. Sudah pasti bukan hanya bleaching, tapi dia akan menjadi karang mati. Tapi kalau bleaching, dia masih bisa recovery sepanjang itu tadi. Tidak ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi ada kemungkinan memang karang yang dirandayan tadi, dampaknya karena perubahan iklim. Dan itu biasanya terjadi pada siklus-siklus tertentu, dimana pada saat kondisi musim, apakah itu pada kondisi musim, hujan yang terus-menerus dan sebagainya. Dan itu memang selalu akan mempengaruhi daripada kehidupan hewan yang menjadi karang ini tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Artinya salah bleaching memang kita tidak bisa menghindari. Karena di beberapa tempat pun, seperti di daerah Wakatobi juga ada. Tapi ada beberapa tempat yang memang di saat perubahan iklim pun dia juga masih bisa bertahan. Khususnya akropora. Kalau akropora itu kadang-kadang memang dia resiliensinya yang lebih tinggi daripada karang-kadang yang lainnya, karang-kadang lunak dan sebagainya. Itu kira-kira daya jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Andri dengan Pak Yadi yang telah menjawab pertanyaannya. Bagaimana dengan kalau boleh nyambung? Boleh saya nanya lagi? Kalau boleh nyambung? Silahkan, silahkan. Sama Bang Yadi, Bang, kan rupanya banyak ya di Nangalau ketemu-ketemu satwa gitu. Kira-kira prospek untuk kearah wisatanya gimana? Apakah cukup prospektif untuk dikembangkan wisata? Nah, kalau saya ini sebenarnya ngajar di ini, Pak. Ngajar di bisnis pariwisata di Sambas. Kemudian untuk Pak Andri tadi, saya baru tahu, Pak, kalau misalnya rupanya bleaching sama mati itu beda ya. Saya pikir udah bleaching itu berarti mati total. Rupanya masih bisa hidup lagi. Kalau di Temanjo itu memang saya pernah lihat jadi sebagian besar itu tidak apa tidak ada warnanya berpenuh lumut gitu. tapi ada juga sedikit yang hidup gitu. Nah, saya berpikirnya saya bertanya apa faktor lain gitu karena saya melihatnya kalau dulu itu kan tahun 2008 masih sedikit sekali aktivitas wisata di Temanjo itu. Nah, sekarang ini 2000 mulai dari ketika diperkenalkan sebagai yang dibilang potong surga dari ekor Borneo gitu tagline-nya Temanjo itu. Nah, jadi berubah gitu. Nah, saya penasaran apakah bisa jadi aktivitas masyarakat atau ramainya wisatawan dengan mungkin bisa jadi sedimentasi juga itu. Jadi, saya curiganya apakah aktivitas wisata ini jadinya mempengaruhi keberadaan karatnya. Gitu, Pak. Terima kasih. Silahkan Pak Andri dijawab pertanyaannya. Saya dulu apa Pak Yadi nih? Saya dulu ya Pak ya? Ya, sedang-sedang. Tadi dari tangkapannya Bang Jani itu memang apa ya kami dari lembaga sudah mendatangkan konsultan dari EJF itu Java Ecosystem Forum jadi sebuah forum dari Jawa Timur yang biasanya memberikan konsultasi ataupun memberikan dampingan asesmen untuk wilayah-wilayah yang punya pati wisata seperti itu kan. Jendang Laut sudah mendeklarasikan bahwa itu ekowisata tapi berat menuju ke ekowisata tapi menuju wisata pada umumnya juga kita punya nilai atau punya aset yang juga cukup tinggi seperti itu satwa dan lainnya. Memang ketika dianalisa dan diobserprasinya dari teman-teman EJF itu bahwa memang Nang Laut desa dampingan kami itu lebih cenderung ke wisata minat khusus gitu kan karena tadi ada orang hutan ada beberapa jenis burung Aves yang cukup bagus tempatnya juga bagus gitu kan jadi perlu ada pembatasan-pembatasan seperti itu ditunjang lagi dengan memang transportasi yang cukup jauh dan remote dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi jadi memang wisata-mantian khusus itu Bang yang lebih diarahkan mengingat bahwa mereka telah mendeklarasikan bahwa judulnya ekowisata dengan kriteri-kriteri yang cukup rigid ya yang cukup ketat seperti itu saya sendiri mungkin hampir 3 tahun ini di pulang pergi kemudian melihat dan mengawal kegiatan itu nilainya dan potensinya cukup bagus untuk ekowisata ataupun ekowisata seperti itu tinggal di kamas saja mereka sudah punya kelompok usaha pertanian sosial mereka sudah melakukan pelatihan sebenarnya untuk 1-2 bulan ini kita akan datangkan lagi dari EJF lagi untuk membuat rencana kerjanya dan kemudian apa sih yang akan dilakukan untuk mempercepat wisata seperti itu itu Bang Yeddy tanggapan saya baik terima kasih kepada Pak Yagi silahkan kepada Pak Andri baik terima kasih Pak Janjarto ternyata Pak Janjarto ini pelaku usaha wisata juga kelihatannya memang benar kalau terkait dengan bleaching memang tadi saya sampaikan kalau bleaching itu sepanjang dia tidak tidak bleaching secara penuh satu koloni dia hanya pada tempat-tempat tertentu dia bleaching dia masih bisa recovery tapi kalau dia sudah bleaching secara keseluruhan putih semua itu sudah tinggal tinggal tunggu patahnya saja Pak artinya tidak bisa kembali yang normal tapi makanya oleh karena itu upaya upaya yang dilakukan itu adalah mempercepat dengan kalau di beberapa tempat kita membuat transplantasi karang itu untuk memberikan apa namanya percepatan juga untuk kalau 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 kita ibaratnya gini kalau kita punya tanaman bunga serbu sarinya itu kan dia kalau kena angin itu kan dia akan apa angin ya nah sama juga dengan tadi kalau kita bisa mempertahankan satu apa namanya kawasan terumbu karang yang bagus kemudian ada yang bleaching kemudian ada juga apa namanya kita lakukan transplantasi karang misalnya disitu nah itu akan bisa memberikan kontribusi mengembalikan kembali kondisi yang yang tadinya memang kerusakan seperti itu tapi kalau tadi ya terserang ya kalau memang bleachingnya dia secara penuh dalam satu koloni dia tidak akan bisa hidup memang tapi kalau kalau masih ada dari satu koloni tersebut yang hidup yang masih masih berwarna walaupun apa namanya tidak begitu banyak dia untuk recovery kembali karena memang tadi yang saya katakan karang ini kan bukan tanaman tapi dia adalah hewan ya hewan yang dia apa namanya bertumbuh berkembang semakin banyak dan sebagainya nah terkait perubahan yang ada di mana tadi di lokasi wisata tadi memang bisa jadi dampaknya itu akibat tekanan apa dari banyaknya pengunjung yang hadir di sana kalau misalnya pengunjung tersebut misalnya dia melakukan kegiatan berenang selam dan sebagainya mungkin saya kurang tahu karena saya belum belum pernah ke lokasi tersebut mungkin mereka bahan-bahan untuk misalnya untuk supaya kulit itu tidak apa namanya tidak rusak misalnya body relation kemudian nah itu juga bisa menyebabkan dampak di kawasan tersebut gitu loh makanya kami selalu menghimbau kepada pelaku-pelaku wisata untuk bisa secara bijak untuk tidak menggunakan secara berlebihan misalnya hand body relation sehingga itu bisa menyebabkan pengaruh pada daerah-daerah karang yang ada di sana dan yang kedua sebenarnya bukan yang kedua kalau menurut saya yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat mengatur dalam bentuk daya dukung daya tampung suatu kawasan nah kalau kawasan wisata yang Pak Janjato tadi apa namanya itu harusnya sudah ada seberapa banyak sih wisata yang diperkenan itu ada wisata pantainya ada seribu orang misalnya padahal kemampuannya itu hanya sempit hanya bisa untuk 700 orang kita tidak bisa membuka kawasan atau daerah wisata itu untuk seribu orang kenapa tentu akan banyak orang berjalan di sana untuk satu wisatawan yang bisa bersantai misalnya dia ada ukurannya Pak jadi untuk bisa menghitung apakah wisatawan itu bisa nyaman di sana dia harus punya misalnya daerah luasan kalau tidak salah sekitar 12 meter untuk dia berdiri misalnya kalau dibutuhkan seribu berarti seribu kali 12 meter seperti itu itu yang dibutuhkan oleh karena itu saya berharap di setiap kawasan-kawasan konservasi atau kawasan-kawasan pariwisata yang ada yang bisa dikunjungi di kawasan konservasi saya sampaikan lagi kawasan konservasi itu tidak tertutup jadi beda dengan mohon maaf dengan yang di darat kalau konservasi di darat mungkin orang tidak boleh masuk tidak boleh melakukan sesuatu apapun tapi kalau konservasi di pesisir itu orang masih bisa melakukan aktivitas di sana tetapi dibatasi dibatasi misalnya kalau kalau di dalam kawasan konservasi itu kan ada ada zona-nya juga ada zona inti kalau zona inti itu jelas tidak boleh orang masuk di sana untuk melakukan pergiatan apapun juga kecuali untuk penelitian atau apa namanya pengembang penelitian lah seperti itu tapi itu hanya sekitar 2-3 di luasan kawasan konservasi nah di kawasan konservasi yang lainnya itu masih boleh untuk dilakukan pariwisata tapi tadi dibatasi harus ada dari dukung biaya tampung yang memang harus yang saya katakan tadi kalau misalnya dari dukungnya seribu ya jangan seribu-seribunya lah pak explore ya atau bahkan sampai seribu-lima ratus nah itu tekanan terhadap lingkungan yang ada di kawasan konservasi itu akan semakin tinggi sehingga dapat merusak sumber daya-sumber daya yang ada di sana tapi kalau misalnya dari dari dukung yang ada seribu ya kita boleh mentoler 150 orang yang boleh hadir di sana setiap bulannya misalnya seperti itu jadi itu ada batasan-batasan Pak Janjarto saya berharap sebenarnya di semua kawasan-kawasan paling wisata itu ada sehingga tidak menambahkan tekanan yang sudah dialami oleh sumber daya yang ada di sana apakah itu sumber daya terkait dengan ekosistem apakah sumber daya terkait dengan ekosistem padang lamun atau bahkan terkait dengan bukaran itu sendiri mungkin itu jawaban dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Andri bagaimana Pak Janjarto terima kasih banyak kalau datang ke tempat kantor saya saja Pak kita diskusinya Pak memang wisata kebanyakan tempat wisata itu masalahnya wisata membunuh dirinya sendiri Pak iya betul karena kebanyakan wisata di Indonesia itu adalah mas turisme padahal yang bagus itu adalah berdasarkan daya-daya tampung seperti itu mungkin itu terima kasih terima kasih Pak baik apakah ada yang ingin bertanya lagi kami persilahkan mungkin saya kali menanya ke Pak Andri oh mohon silahkan silahkan Pak Yadi oke makasih Pak Andri jadi saya baru pulang dari Desa Betu Ampar Pak dua hari lalu kami juga diundang jadi narasumber untuk penyegaran LPHD di sana saya tandem saya sama salah satu alumni Mapala juga Yus Bang Yus kami memberikan materi untuk kelembagaan dan penyegaran LPHD kebetulan di Desa Betu Ampar itu kan di daerahnya Pesir dan Mangrove itu terkenal sekali di Betu Ampar kemudian salah satu penanya itu menanyakan tentang eksistensinya apa ya menyebutnya petani arang disitu ada mungkin lebih dari seratus tungku arang dari bangkau itu jadi mempertanyakan tentang legalitas dan apa perizinan seperti itu jawaban kami ketika bicara tentang Mangrove bicara tentang konservasi dan bicara tentang tanesan kami hanya bilang bahwa jika itu berada di hutan perruksi masih bisa dimungkinkan tapi dengan tanam menanam kebun sendiri baru bisa seperti itu tapi mereka masih karena ada tungku yang cukup lama Pak mungkin tahun sembah ratusan berapa itu mereka bilang bahwa kami turun-temurun mengerjakan itu arang seperti itu kan oke dulu ada pesan kayu yang mendamatir itu tidak selalu masif tapi beberapa tahun terakhir tambah banyak tambah banyak dan sebenarnya lokasi-lokasi mereka juga tidak berada di dalam desa lagi mereka ke desa tetangga atau apa untuk dapatkan bahan baku jadi itu pertanyaan mereka tentang legalitas kemudian apa yang akan dilakukan mungkin 5 atau 10 tahun akan datang ketika bahan baku sudah berkurang nah seperti itu Pak baik terima kasih kepada saya silahkan terus tenang saja kalau terkait dengan mangrove kalau kami kan di kemudian kelautan perikanan itu lebih kepada konservasi ya jadi artinya kita itu mengupayakan lahan-lahan kritis kemudian lahan-lahan yang memang di luar kawasan hutan yang dikelola oleh kehutanan itu kita upayakan untuk ditanam tumbuhkan kembali mangrove yang tadi kenapa fungsinya tadi yang saya sampaikan karena dia punya pengaruh terhadap ekosistem yang lainnya yang ada di depannya apakah itu padang lamun atau terubu karang sehingga kita kalau di kakak di kemudian kalau tadi di kanan kita tidak memang bukan menganjurkan atau membolehkan untuk dilakukan pemanfaatan tumbuhan atau tanaman atau hutan mangrove tetapi mungkin di kebijakan kementerian yang lain di KLHK itu kelihatannya seperti itu yang selesai saya itu juga sudah dikembangkan di apa namanya Kepulauan Riau di daerah Batam di sana cuma saya belum tahu apakah bagaimana sistem modelnya yang mungkin tadi saya sempat sampaikan boleh potong satu tapi dia harus tanam seratus misalnya seperti itu tapi apakah di lokasi tadi yang Pak ya di bilang itu apakah modelnya sudah sama seperti itu dilakukan nah ini yang silakan teman-teman atau masyarakat harusnya bisa menanyakan ke teman-teman di Kementerian Kehutanan atau di BKSDA seperti itu karena memang itu hutan secara berkelanjutan itu domainnya memang ada di mereka tapi kalau di kita tidak tidak dalam dalam mangka pemanfaatan seperti itu kita lebih kepada bagaimana menjaga daerah pesisir tidak terjadi erosi abrasi bahkan kalau di kami untuk apa namanya penanaman mangrove di Berantu dengan apa namanya alat pemecah ombak atau bahkan dengan pemasangan apa itu karung pasir yang diisi pasir supaya selain dia memang mencegah supaya tidak hantaman ombaknya keras dia juga sebagai penahan sedimen air masuk ke dalam dia membawa sedimen dia keluar lagi sedimennya tertahan di belakang tumpukan pasir pasir yang di karung nah itu kemudian dilakukan penanaman karang penanaman mangrove nah kembali ke tadi yang pertanyaannya Pak ya di terus terang sekali lagi saya dari KKP tidak memberikan perizinan terkait dengan pemanfaatan ini karena itu tadi domennya apa namanya domennya teman-teman di KLHK terkait dengan pemanfaatan hutan apalagi yang terkait dengan hutan mangrove biasanya mereka sudah ada nah bagaimana masyarakat ini bisa untuk berkelanjutan memang itu tadi harus ada ada program yang Anda tanam satu harus tanam 50 itu harus tidak seperti itu maka sekarang yang terjadi masyarakat hanya ambil tanam ambil saja batang-batang kayunya walaupun mungkin di situ bisa digunakan dari hutan produksi misalnya HPL tapi itu tadi dampaknya akan berkurang tidak ada upaya dari mereka untuk melakukan penanaman walaupun mungkin ini adalah kegiatan sejak zaman dulu sejak zaman dulu karena memang mungkin orangnya masih sedikit sehingga proses pertumbuhan mangrove itu masih bisa berjalan dengan pertumbuhan manusianya tapi sekarang semakin banyak manusianya kebutuhan terhadap arangnya semakin banyak tapi tidak ada upaya untuk melakukan penanaman dampaknya akibatnya akan berkurang ujung-ujungnya nanti kepada masyarakat lainnya misalnya pengguna ini bukan sebagai seorang nelayan tapi dampaknya nanti akan kepada nelayan-nelayan yang ada di sana karena apa rusaknya mangrove rusak mengakibatkan rusaknya padang lamu mengakibatkan rusaknya padang terbuka itu ada yang terkait saya berharap sebenarnya memang terkait dengan masalah perizinan silahkan diarahkan ke teman-teman di KSDAE karena memang di sana lah masalah perizinan mungkin itu jawaban dari saya Pak Yadi bagaimana Pak Yadi? asap lagi Pak mungkin saya sharing yang kemarin dari asal kunjungan sebenarnya mereka sebelumnya ada budidaya yang keputing di mangrove mereka di situ mereka berubah menjadi sekarang beberapa orang atau beberapa kelompok budidaya ikan yang akan ambil gelembungnya Pak gulama atau ikan apa mereka nyebutnya jujur atau apa jadi ikan dengan harga yang cukup mahal jadi hitungannya gelembungnya per geram peralihan dari budaya kepiting ke ikan gulama itu mereka baru coba-coba di DSPL juga ada latihan atau training atau pun ada jadi ketika saya tanya ke mereka mereka baru coba-coba saja Pak mereka bertakut dari alam kembangkan sampai berapa orang bisa jual ini sama yang jadi di Natuna atau di ketika mereka tangkap kelapu ikan sono ataupun ikan napoleon mereka tangkar bentar kemudian jual keluar ya baik terima kasih Pak Yadi jadi gini sebenarnya kalau menurut saran saya ya sebaiknya tetap saja diteruskan budidaya apa namanya kepiting bakau karena memang itulah yang utama sebenarnya kalau ada bakau di sana bagus kepitingnya ya tentunya pasti akan bagus lah bagi contoh mungkin kayak kasus yang ada di di Sulawesi Selatan itu kan juga bakaunya masih bagus sehingga produksi kepiting bakaunya juga banyak kalau misalnya mau eksentifikasi mau berkembang mengembangkan yang lainnya ya jangan yang ini ditinggal pindah ke apa namanya ke jenis yang lain yang baru coba-coba nah ini kan repot nanti yang disini nanti nggak terurus sehingga kemudian tidak ada produksinya yang disini belum tentu berhasil misalnya seperti itu nah kalau di BPSPL Pontianak kita memang tidak tidak ada melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan perikanan kita lebih kepada lingkungan konservasi kemudian pendampingan terkait dengan jenis misalnya tapi kalau yang terkait dengan dengan pembuatan ikan-ikan tersebut dalam bentuk apa namanya pembibitan kemudian pembesaran dan sebagainya itu adanya di kalau menurut saya Dinas Kalautan Perikanan Provinsi maupun Dinas Perikanan yang ada di Kabupaten Kota jadi lebih baik ditanyakan ke sana tentunya memang kalau dari sisi ekonomi memang lebih menggiurkan yang gelembung tadi tapi itu agak susah biasanya untuk bisa dikembangkan karena kalau gampang mungkin sudah di tempat-tempat lain sudah berkembang besar berkembang berkembang budidaya ataupun kegiatannya seperti itu jadi intinya itu tadi kalau saran saya sebaiknya tetap fokus kepada pengembangan kepiting bakau karena memang kepiting bakau ini juga pasarnya juga lumayan juga banyak artinya ada dan itu juga secara rutin pasti ada kalaupun tidak dikirim ke luar negeri misalnya di lokalan itu pun juga pasti banyak juga yang mau tapi kalau yang terkait dengan gelembung tadi itu pun juga agak susah selain memang tadi budidayanya bagaimana membudidayakan ikan ikan apa tadi itu itu juga agak sulit artinya dia harus punya akses pasar membutuhkan gelembung tadi karena memang selain memang mahal juga pasarnya juga sedikit itu teori pasar seperti itu suplai sedikit dimain tinggi pasti harga mahal mungkin itu kira-kira jawaban dari saya artinya kalau memang masyarakat ingin mengembang biakan itu setahu saya belum ada di balai-balai benih atau balai-balai pengembangan perikanan air laut atau air payo atau apapun itu air laut kalau ini biasanya untuk yang gelembung ini itu belum ada umumnya umumnya itu diambil oleh para nelayan-nelayan penangkap ikan yang kemudian dia memang mengkhususkan mencari gelembung tadi dikumpulkan sedangkan ikannya dipakai untuk yang lainnya dan sebagainya mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih kepada Pak Andri bagaimana Pak Yadi? apakah ada pertanyaan lain? mungkin dari teman-teman di Mapala ada pertanyaan untuk Pak Yadi dengan Pak Andri satu ini sudah mendekati malam minggu jadi sudah pikirannya malam minggu semua nih kayaknya baik sepertinya tidak ada yang bertanya kalau begitu saya saja yang bertanya saya ingin bertanya kepada Pak Yadi ini sebenarnya seputar pengalaman pengalaman dari teman-teman Mapala yang sering mendaki gunung atau ekspedisi biasanya kan di hutan-hutan yang benar-benar yang masih alam atau yang belum tersentuh sama sekali nah jadi yang ingin saya tanyakan Pak kenapa sih di hutan hujan tropis itu populasi pacat itu banyak daripada populasi di hutan yang lainnya nah silahkan kepada Pak Yadi makasih Bang Rul kalau kita mati pacat itu sebagai indikator dari sehatnya hutan dan iklim jadi kan jurnalnya iklim mikro jadi mungkin si pernafasan atau apa kan tidak mudah seperti pakai paru-paru atau apa jadi mereka bisa baca kehadiran primata ataupun manusia yang berdarah panas dia kan cepat sekali untuk mendekati dan memangsa tapi itu sebagai indikator jika hutan sehat dengan iklim mikro yang bagus cenderung akan lebih banyak pacat dibandingkan tempat yang terbuka lebih panas itu akan lebih banyak jadi kalau teman-teman yang ekspedisi lihat lokasi ini ternyata itu hutan primer atau penuh jauh dari kampung semoga besar akan dijumpai pacat gitu karena suhunya lebih dingin lebih sejuk dibandingkan mungkin kebun karet kebun karet sekalipun ada beberapa lokasi itu waktu saya kami mendapingi peneliti itu saya masih jumpai pacat pada di kebun karet kan berbeda ya kebun karet di 20 Jawa dengan lebih banyak pokoknya kalau di Kelimantan atau beberapa tempat campuran ya itu ada pohon jengkel petai pohon buah jadi kanopi tertutup nanti hutan juga lebih lembab itu akan lebih banyak dijumpai pacat itu sebagai indikator mungkin lokasi lain seperti di sungai sungai mentatai di kaki bukit bakal bukit raya itu kita juga jumpai barbaula itu salah satu kata endemic saya tahu juga waktu saya melakukan kegiatan landscape land use di sana jumpai anak-anak mipa melihat oh ini ada barbaula itu saya juga baru belajar di situ itu penapasannya juga lewat kulit ya jadi lebih banyak di air dan dia tidak akan mau hidup kalau airnya rusak air yang bagus dia akan banyak di situ seperti salamander ataupun ikan ikan semah teman-teman yang berekspedisi yang spesies itu mereka akan dijumpai di upstream lebih di atas air yang lebih bagus itu indikator jadi kalau sungai rusak itu satu waktu tidak akan ada mungkin tanggapan dari saya baik terima kasih kepada Pak Yadi apa ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman saya silakan kepada Mary saya Mary Rahayu dari Mapa Launtan izin bertanya ini menyambung pertanyaan dari Bang Janyarto mengenai satwa liar apakah habitat satwa liar ini berpengaruh terhadap pelestarian rainforest seperti yang kita ketahui bahwa kondisi satwa liar saat ini kan banyak diperdagangkan seperti itu oke masih Mbak Mary ya baik terima kasih untuk Mary silakan Pak Yadi untuk menjawab menanggapi pertanyaan dari Mary ini ada konektivitas ya ada keterhubungan satwa hutan kemudian sama kelestarian mungkin kalau teman-teman baca ada nyebutnya satwa sebagai petani hutan contohnya kayak rangkong mereka makan mungkin fikus atau buah mungkin di maskotnya makan buat tengkawang mereka penyebar penyebar biji yang cukup efektif dan efisien kemudian ada babi hutan itu juga dia menggali tanah itu menyeburkan lantai hutan itu juga sebagai penyebar biji memang benar pada mungkin 5-6 tahun yang lalu itu terjadi perhubungan besar-besaran untuk jenis rangkong apa rangkong rangkong ya itu jadi hampir ribuan jenis itu berkurang sehingga jadi appendix satu ya itu berpengaruh jadi satwa satwa liar hutan itu sangat terat hubungannya karena walaupun tadi ada musim tertentu atau jenis tertentu bisa kayak di torokap itu yang 4-5 tahun sekali atau bukan 8 tahun dia akan meledakkan dirinya dan akan memancarkan banyak sekali biji-bijian tapi untuk siklus yang pendek satwa itu sangat berperan penting untuk menyebar menyebarkan biji-bijian hutan lebih jauh dan luas ketika perburuan itu tinggi maka tidak akan ada petani-petani hutan dan konteks satwa liar itu untuk bisa menyebarkan biji dan akan meregenerasi hutan tersebut seperti itu Mbak baik terima kasih kepada Kak Yadi bagaimana Harry sudah terima kasih apa ada pertanyaan yang lain bagaimana teman-teman ada pertanyaan lagi yang lain kalau tidak ada saya lagi yang mau bertanya kepada Bapak Andri saya ingin bertanya Pak jadi kan tadi penyebab kerusakan mangrove itu ada konservasi lahan mangrove untuk pemanfaatan lain nah kita kan tahu kalau konservasi itu pelestarian atau pelindungan dari flora dan fauna nah konservasi yang seperti apa sih Pak yang merusak dari hutan mangrove ini sendiri yang bisa merusak hutan mangrove maksud saya terus pertanyaan kedua tadi kan ada tipe-tipe vegetasi mangrove ada mangrove terbuka tengah payau daratan nah apakah keanekaragaman floranya dari setiap tipe ini berbeda itu saja Pak pertanyaan saya silahkan Pak dijawab Pak Andri ya baik terima kasih jadi yang terkait masalah kerusakan itu kan memang tadi saya sebutkan bisa disebabkan oleh alam alam kan tentu karena bisa saja tadi perubahan iklim sehingga yang tadinya curah hujan sedikit sekarang banyak sehingga airnya yang tadinya payau jadi apa namanya jadi apa jadi tawar lah gitu padahal beberapa jenis itu dia tidak akan tahan terhadap hanya air tawar saja dia akan mati kecil dia akan berbentuk mengecil dan akhirnya mati nah kemudian juga perubahan cuaca misalnya semakin banyak kegumpuran ombak dan sebagainya dan itu juga sama bisa menyebabkan sekuat apapun ya bahkan bangunan yang kuat pun juga kalau selalu dihajar terus oleh gelombang itu pasti akan artinya apa ya tidak persen dia bisa mempertahankan wilayah persisif itu dengan kuat sepanjang memang tadi kalau gelombangnya itu gelombang alami tentunya dia tidak akan mampu merusak di daerah persisifnya nah kemudian yang kedua kalau yang dipengaruhi oleh manusia ini itu tadi kalau dia melakukan penebangan untuk pemanfaatan tadi yang disampaikan oleh Pak Yen bahan baku arang dan sebagainya walaupun memang diambil sedikit-sedikit tapi kalau tidak ada upaya dari pelakunya itu tidak akan bisa bahkan di beberapa tempat sudah ada karifan lokal karifan lokal itu begini kalau ada masyarakat yang melakukan penebangan secara sembarangan dia wajib menggantikan itu sebanyak sekian batang banyak pohon mangrove yang baru seperti itu misalkan satu ditebang dia harus menggantikan 20 atau bahkan 50 bibit mangrove misalnya jadi bisa bayangkan kalau satu batang dia ambil berapa ya mungkin dinilai mungkin seharga 50 ribu misalnya tapi dia harus menggantikan kalau kalau harus dengan bibit kalikan saja misalnya 12 ribu dikalikan 50 bibit itu kan sudah cukup mahal sehingga itu yang menyebabkan nggak mau dia sembarangan dan sebagainya jadi ada ada apa ya manusia yang melakukan perusahaan itu salah satunya adalah pemerhatian untuk bahan bangunan maupun untuk arang kedua mungkin untuk dibangun sebagai tempat untuk tambah sekarang banyak yang kalau adik-adik lihat di kawasan pesisir yang kalau tidak ada pengaturannya itu hampir semua mangrove yang ada sekarang ini itu akan dibabat habis kenapa karena memang di daerah mangrove itulah yang cocok untuk dijadikan tambah seperti itu sekarang ini sudah ada aturan yang ketat tidak lagi sembarangan orang bisa menebang walaupun dia sudah punya hak untuk sebagai milik dia tapi kalau dia menebang mangrove itu sudah harus ada juga pergirian-pergirian yang lainnya yang harus dia lalui jadi tidak segampang semudah orang melakukan penerbangan seperti dulu-dulu lagi kemudian yang kedua yang terkait tadi dengan apa namanya apakah di masing-masing sonat tadi ininya berbeda ya tentunya sebagaimana apa namanya di tempat-tempat yang lain lah kalau di di sonat terdepan misalnya ya mungkin dia untuk ikan-ikan tentu misalnya karena memang dia bisa hidup karena masih ada airnya gitu kan tapi kalau tengah atau di daerah dalam daratan itu sudah airnya sudah agak berkurang tentu jenis binatangnya atau hewannya itu akan berbeda jadi memang setiap sonat ada yang memang sama tapi ada juga yang tidak seperti itu karena tentu apa namanya daya tahan kehidupan masing biota tadi itu kan tidak sama ada yang dia tahan terhadap misalnya di daerah yang berpasir misalnya tapi dia tidak bisa bertahan di daerah yang ada sedimen tanahnya misalnya karena dia tidak bisa melakukan lubang di sana untuk sarannya seperti itu termasuk kalau untuk yang bisa di kedua-duanya yaitu tadi kayak kepiting tadi kepiting bako dia bisa untuk bisa hidup di beberapa tempat tetapi umumnya mereka selalu suka pada daerah yang punya air yang selalu berganti-ganti dengan sifatnya air payau kalau dia tidak berganti-ganti tentu unsur haranya atau unsur bahan makannya untuk mereka untuk berkebang biak itu kecil seperti itu jadi itu kira-kira jawaban dari saya yang jelas memang pasti di setiap setiap zona itu tentu ada ada jenis yang sama atau ada juga jenis yang berbeda karena tergantung kemampuan daya hidupnya dia di dalam satu ekosisim atau iklim yang ada dalam satu zona yang ada mungkin itu kira-kira baik terima kasih Pak Andri mungkin waktu sesi tanya jawabnya sudah hampir habis kami berikan satu kesempatan lagi untuk satu penanya yang ingin bertanya kepada Pak Yadi atau Pak Andri silahkan apa ada yang ingin bertanya Pak silahkan terima kasih kepada moderator saya izin bertanya ya perkenalkan nama saya Kevin Pratama saya sebenarnya tertarik dengan penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Yadi dengan Pak Andri ini terkait Red Forest dan juga terkait dengan hutan pesisir saya juga asal saya juga dari daerah pesisir itu khususnya saya juga ketika pulang kampung saya sering naik transportasi seperti kapal laut itu sering terjadi kejadian tumpahan minyak seperti itu Pak ada juga kadang-kadang ABK kapal itu dia mencuci mesin air dan numpakan oli di situ hal-hal seperti itu jarang sekali itu kelihatan oleh pihak-pihak yang apa pihak-pihak yang bernaungan pada konservasi khususnya di hutan pesisir seberapa besar dampak lingkungan tersebut kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi hal seperti itu agar tidak terjadi pencemarin lingkungan yang sangat berdampak besar kemudian terakhir juga saya ingin bertanya kepada Pak Yadi terkait ini sekarang sudah banyak warga-warga yang sudah memiliki pemungkiman di dekat hutan-hutan tropis sekarang ini sering terjadi pemburuan-pemburuan seperti itu hal itu tidak didapat kita pungkiri karena masyarakat juga butuh protein untuk menunjang kebutuhan konsumsi sehari-hari bagaimana ada kadang-kadang juga masyarakat menjadikan itu sebagai adat budaya ketika kita melarang pemburuan otomatis kita juga sudah melarang yang namanya adat istri adat seperti itu sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik baik terima kasih terima kasih bang kervin silahkan Pak Andi terlebih dahulu untuk jawab pertanyaannya oh iya baik terima kasih mas bang kervin jadi ini ini memang masalah klasik kalau kapal-kapal sebenarnya yang harusnya sebenarnya bisa dituntaskan kebanyakan memang kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal penumpang itu umumnya mereka kadang-kadang menganggap perairan kita ini adalah tempat pembuangan seperti tadi yang air balas misalnya air balas itu kan adalah kalau untuk kapal besar itu untuk kondisi kapal itu supaya dia tidak terguling dan biasanya sudah bercampur dengan kalau kita lihat ambil contoh kapal-kapal besar yang akan merapat ke Singapura misalnya dia sebelum masuk ke pelabuhan Singapura dia akan membuang air balasnya di di tapi dampaknya apa dampaknya itu air balas itu akan mengalir ke karena kan sifat dari apa namanya sifat perairan atau air itu kan tidak fix ya tidak menetap tapi dia akan bergerak gitu nah itulah kadang-kadang kenapa sering terjadi pencemaran di daerah Kepulauan Riau seperti itu tetapi kita sudah mencoba berkali-kali bersama-sama dengan teman-teman KLHK untuk mengetahui dari mana asalnya misalnya kalau yang disampaikan oleh Mas Kelvin ini kan skupnya kecil ya kapal-kapal kecil tapi kalau ini yang skupnya besar itu pun juga sudah agak sulit untuk kita mengetahui tetapi kemarin sudah ada apa ya semacam kayak pencerahan jadi ada semacam aplikasi yang nantinya akan kalau memang itu nanti jadi diterapkan itu kita akan memasang semacam boy-boy yang ada di daerah-daerah perairan tertentu yang sering terjadi pencemaran seperti yang saya sampaikan tadi di perairan apa namanya jadi boy-boy itu dia akan bisa mencatat data terkait dengan kualitas air dari situ mulai dari suhu kemudian salinitas kemudian juga adanya sebaran cemaran air misalnya akibat minat dan sebagainya sehingga kita akan tahu pada waktu tertentu pada kapan tertentu itu ditumpahan dan sebagainya kemudian di di komparasikan dengan jadwal kapal-kapal yang lewat sehingga akan terlihat di situ oh ternyata apa namanya buangan minyak ini adalah berasal dari kapal tersebut nah ini yang akan coba bersama-sama untuk membuat seperti itu yang mudah-mudahan bisa-bisa diterapkan dipercentasikan supaya kita akan tahu tuh karena sudah sekian tahunan bahkan puluhan tahun kita masih belum bisa menjas menjas salah satu perusahaan atau pemilik kapal untuk bertanggung jawab terkait dengan tumpahan minyak ini nah terkait dengan kapal-kapal yang ada sekarang ini kapal penumpang yang disampaikan oleh Mas Kevin tadi harusnya memang di setiap pelabuhan apakah itu di pelabuhan umum apakah pelabuhan perikanan dan sebagainya itu harus ada apa namanya pusat-pusat penampungan air balas maupun pusat-pusat penampungan dari oli-oli bekas yang dipakai oleh para apa namanya milik kapal tadi dan kalau misalnya memang dia membuang ke laut itu harusnya bisa dilaporkan bisa dilaporkan ke apa namanya kepolisian pelabuhan apa namanya istilahnya saya lupa atau kepada teman-teman di PSDKP pengawas sumber daya kelautan dan perikanan akan untuk bisa ditindaklanjuti dengan sebagai pelanggaran hukum karena memang tidak boleh itu kita membuang apa namanya air balas atau minyak bahkan sampah saja juga tidak boleh karena sekarang ini kan seperti diketahui kita kita ini mengalami apa ya mengalami masa-masa sulit karena apa sudah terjadi pencemaran sampah plastik yang bukan saja bentuknya besar-besar kalau yang besar-besar itu sekarang bahkan sudah ada yang hampir dua kalinya apa itu dua kalinya pulau apa itu yang ada di Pasifik tapi sekarang ini yang menjadi sampah plastik yang menjadi mikroplastik bahkan bukan mikroplastik lagi ini nanoplastik nanoplastik itu lebih kecil dari mikroplastik yang sekarang mungkin kita tidak sadari hampir sebagian besar ikan-ikan yang ada di dunia ini mungkin sudah tercemar oleh pencemaran plastik tadi sehingga tanpa kita sadari sebenarnya kita sekarang ini yang membuat plastik sekarang kita malah makan plastik kembali nah yang terkait dengan tadi yang apa namanya pencemaran tadi nah memang kalau harusnya di dalam pelabuhan kepala pelabuhan harusnya sudah memiliki tadi tempat penampuan untuk air balas maupun apa namanya oli-oli yang harusnya diganti dan dia tidak boleh meluang sembarangan tetapi harus ditampung kemudian dibawa di daratan nanti di daratan dibawa lagi untuk diolah atau dimusnahkan dan sebagainya jadi memang tidak boleh ada pencemaran yang terjadi di perairan karena seterus terang saja sampai dengan saat ini memang apa yang disampaikan oleh Mas Kelvin itu masih sering terjadi sehingga indeks kelautan lingkungan Indonesia itu itu memang agak agak kecil agak rendah kecuali untuk di beberapa daerah seperti Raja 4 kemudian di daerah-daerah yang memang masih apa namanya kayak di Wakatobi masih bagus lah tapi kalau di daerah-daerah yang sudah banyak kapal-kapal penangkap ikannya atau kapal-kapal antar antar pulau antar apa namanya antar provinsi atau antar pulau itu sudah pasti akan banyak pencemaran yang terjadi di sana karena itu sekarang kalau di kementerian pelautan perikanan itu sudah mencanangkan perabuan higienis jadi artinya kapal-kapal yang ke dalam pelabuan tersebut dia harus dalam kondisi bersih tidak boleh melakukan pembuangan melakukan pembuangan dia tidak boleh lagi masuk ke disangsi tidak boleh masuk misalnya atau didenda oleh kapal-pelabuan yang ada di sana sehingga kita berharap semua pelabuan-pelabuan perikanan kita itu nantinya ke depannya itu bersih dari kotoran-kotoran tadi apakah dari air buangan balas apada sebagainya nah juga termasuk nanti di pelabuan-pelabuan umum yang ada mudah-mudahan hal yang sama itu dilakukan juga di pelabuan-pelabuan umum sehingga tidak ada lagi kapal-kapal penumpang yang mungkin 50 GT atau yang di atas 100 GT itu itu tadi membuang sembarangan dan sebagainya mungkin itu jawaban dari saya mas Kelvin terima kasih atas pertanyaannya ini bagus sebenarnya memang dan ini saya juga minta kepada untuk selalu mensosialisasikan kalau pada saat kegiatan-kegiatan tertentu itu sampaikan kepada masyarakat bahwa janganlah membuang apa namanya sampah ke laut apakah itu sampah plastik karena sampah plastik ini tadi yang saya sampaikan dia bisa mampu 100 tahun itu tidak akan terurai kalaupun terurai pun juga menjadi kecil-kecil mikroplastik atau bahkan jadi nanoplastik bahkan di palung terdalam di dunia sekarang ini itu sudah ada sampah plastik yang masuk di palung tadi yang kedalamannya 8.000 sekian meter lebih lah lebih kurang tapi itu artinya sudah sampai di daerah yang paling sulit pun sudah ada sampah plastiknya mungkin itu dari saya terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Azri selanjutnya kepada Pak Yadi silahkan Pak Yadi untuk berkata dari Pak Kelvin oke terima kasih Mbak Nurul untuk Bang Kelvin memang apa ya masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar hutan tidak akan jauh jauh untuk tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya seperti itu seperti masyarakat yang pesisir pantai juga akan mengambil atau memanfaatkan sumber daya alamnya juga disitu bicara tentang karifan lokal memang itu sebuah sisi mata uang yang susah dipisahkan antara masyarakat adat masyarakat budaya indigenous people sama hutan seperti itu ini juga kejadian sama dengan apa ya karifan lokal mengenai tentang pembukaan ladang dengan menggunakan bakar seperti itu dengan dengan diakomodir dengan peraturan perda atau pergub masih dibolehkan tapi dengan dengan mekanisme yang harus dijaga lebih 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 intens seperti apa mengenai tentang perburuan dan kebutuhan protein ini juga kami alami di salah satu desa dampingan kami itu di desa Tanjung kebetulan masyarakatnya adalah masyarakat dari Dayak Suru mereka punya hutan-hutan desa Bukit Belang di sana salah satu kenalannya adalah perburuan juga masih ada beberapa lokasi yang kami pantau di hutan desa yang kami dampingi juga masih temukan titik-titik degradasi salah satunya adalah titik-titik pemasangan jerat kemudian perangkap lokasi perburuan seperti yang saya sampaikan ketika ketika kita menggali masalahnya adalah mereka masih berburu seperti itu dari program kami kami mengakomodir ataupun kebutuhan protein tadi dengan mungkin berternak sesuai dengan kondisi di sana di desa Betung ada ada kelompok usaha untuk ternak sapi karena mereka juga berburu untuk rusa dan kijang dan pelandu kemudian kalau di Nang apa di setanjung Caman Mata Bakapas dulu kita ada ternak babi seperti itu memang untuk yang jenis tertentu mungkin kayak ada tradisi harus ada bulu ruai atau bulu ruai ataupun bulu rangkong itu apa ya untuk untuk membuat sebuah perubahan tidak tidak memerlukan waktu yang cukup lama seperti itu tapi dengan dengan generasi yang sekarang mungkin bisa pulang kampung bisa disisipin karefa lokal itu bisa ada tanpa tidak harus mengurangi eksistensinya tapi kita lebih banyak kekonservasi dan perlindungannya dalam artian ketika satwa itu lebih banyak mungkin rangkongnya lebih mudah dijumpai kemudian ruai lebih dekat suaranya dan mungkin fisiknya dan berlimpah itu akan menjadikan karefa lokal yang ada akan mempunyai nilai positif untuk di kemudian hari seperti itu memang satu sisi bilang bahwa oh ini kami akan punah budaya kami untuk bisa memanfaatkan mungkin bulu ruai atau bulu rangkong untuk pesta adat atau apa tapi akan mempunyai nilai karefa lokal akan lebih bertambah nilai atau berlilai positifnya ketika lima atau sebuah tahun akan datang itu masih bisa dijumpai memang ada hal-hal yang masyarakat adit masih menggunakan aksesoris atau menggunakan penak-pernik dari satwa atau apa tapi untuk yang perburuan salah satunya adalah tadi kami yayasan lembaga itu mendampingi masyarakat untuk merubah tadi kau berburu kami perlu perutuin iya kita ubah dengan ternak atau dengan budidaya seperti itu 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 Mas Kelvin baik terima kasih Pak Yadi dan Pak Andri bagaimana dengan Pak Kelvin baik terima kasih atas informasinya yang terdiri diberikan menurut saya sudah cukup untuk sesi pertanyaan untuk sesi pertanyaan maksud saya untuk sesi tanya-jawab kita hari ini sudah selesai Alhamdulillah dan materi-materinya juga sudah tersampaikan terima kasih kepada Pak Andri dan Pak Yadi yang sudah memaparkan materinya mungkin ke depannya lain kali antara BSPL dan PRCF mungkin bisa bekerja sama dengan Mapala untuk merehabilitasi atau monitoring seperti mangrove dan segala yang keperluan untuk alam kita sendiri apabila terdapat salah kata dan kekurangan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Nurul sebelum ditutup saya ingin menyampaikan sedikit ini kira-kira boleh kira-kira silahkan Pak silahkan baik-baik terima kasih baik teman-teman sekalian Pak Yadi kemudian mungkin masih oh sudah tidak ada lagi ya Pak Togar ya dan teman-teman yang hadir hari ini saya ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman generasi Mapala ini jadi sebagai generasi muda Indonesia yang tangguh yang akan meneruskan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisi dan agar dapat memanfaatkan karena kita tidak memanfaatkan itu hanya untuk dimiliki pada saat ini saja tetapi juga untuk generasi yang berikutnya dan jangan lupa kita ini akan dimintai bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat jadi artinya apa artinya teman-teman generasi yang sekarang ini harus bisa lebih mempunyai rasa tanggung jawab juga kemudian juga punya rasa integritas yang tinggi sehingga di dalam pengelolaannya nanti di saat anda nanti menjadi orang-orang yang harus mengelakukan pengelolaan itu bisa bertanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun pada generasi yang akan datang mungkin itu saja pesan dari saya terima kasih baik terima kasih kepada Pak Andri langsung saja saya serahkan kepada MC silahkan MC terima kasih kepada saudari Nurul Setiawati selaku moderator yang telah memandu kita pada diskusi hari ini puji syukur kita telah sampai di penghujung acara terima kasih banyak kepada narasumber moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan lebih kurangnya terima kasih kepada peserta yang telah berfaktifasi selamat siang bagi peserta sudah boleh keluar dari Zoom dan jangan lupa untuk absen baik mungkin itu ya terima kasih Pak Yadi teman-teman mapala sukses semua ya semoga di hari ulang tahunnya ini bisa lebih mapan dan bisa lebih sukses lah saya izin kalau begitu terima kasih ya baik assalamualaikum selamat juga buat panitia dan mapala selamat ulang tahun dan semakin sukses selalu amin makasih bang Yadi selamat menikmati